suara agung bergema melalui puncak pegunungan hitam yang mengjulang tinggi benar saja, istana abadi dilindungi oleh formasi abadi ki iblis di dalam mulai meletus tampaknya naga banjir itu akan menyerang kapan saja kamu memprovokasi Bagutu meskipun Green Feather King tidak mengatakan apapun, dia terkejut dia segera menyampaikan kepada Su Fang kalau begitu, dengan amarahnya, itu mungkin benar-benar keluar senior, jika aku harus dikurung disini selamanya, sebaiknya aku bertaruh apa bedanya dibelenggu disini dan mati jika Bagutu ingin melepaskanku, maka aku akan melepaskannya jika dia jika tidak, maka aku harus melawannya lagi mata Su Fang dipenuhi dengan tekad saat dia melihat istana abadi yang mengambang jika kamu benar-benar ingin mengurungku disini apa yang kamu inginkan akhirnya, suara geram Bagutu terdengar dari istana abadi jika kamu tidak membiarkan aku dan Raja Peng pergi maka aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri untuk meninggalkan gerbang san abadi ini Huff, Raja ini memberimu wajah tetapi kamu masih mencoba untuk melampauiku Raja ini ingin melihat seberapa banyak ahlian yang kamu miliki hari ini, aku pasti akan menekanmu disini pegunungan hitam berguncang naga banjir tiba-tiba terbang keluar dari istana abadi itu bukan dalam wujud iblisnya, tapi dalam wujud manusianya ia muncul di udara dan dengan dingin menatap Su Fang kemudian ia melirik Green Feather King King Peng, kamu harus berpikir jernih kamu sudah terbelenggu oleh formasi abadi sebaiknya kamu berada di pihak yang sama denganku jika kamu menjadi musuhku, kamu tidak akan bisa mengalahkanku bahkan jika kalian semua dewa, kalian tidak akan bisa menyentuh satu jari pun milikku Green Feather King menangkupkan tinjunya aku tidak ingin menjadi musuhmu jika kamu bisa memudahkanku, biarkan Su Fang pergi aku tidak akan mengeluh karena tetap di sini guru telah memberikan perintah agar setiap kultifator yang memasuki gerbang surga akan ditindas tidak ada pengecualian ini memerlukan izin guru, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa mata bagutu menjadi semakin bengis mata di wajah manusianya memancarkan cahaya hitam perunggu Su Fang memahami niat pihak lain, naga banjir kuno maka aku hanya bisa bertarung denganmu dan memicu formasi abadi membangkitkan keinginan gerbang siansa, dan membuatnya nyaman haha, raja ini akan menindasmu dan membalas dendam atas apa yang terjadi di masa lalu jika bukan karena King Peng, kamu pasti sudah mati beraninya kamu begitu sombong kamu, naga banjir kuno, tidak lebih dari goblin besar, seekor anjing penjaga jika aku, Su Fang, benar-benar tidak bisa meninggalkan tempat ini maka aku tidak akan hidup naga banjir kuno, izinkan aku mengingatkanmu Don, jangan membuat kesalahan seperti terakhir kali kamu bahkan mungkin kehilangan nyawa kecilmu manusia nakal seorang penjaga yang bermartabat, naga banjir tertinggi dimarahi oleh seorang bocah manusia naga banjir kuno mengulurkan tangan dan meraih Su Fang belenggu formasi abadi berubah menjadi penghalang yang bergegas menuju Su Fang ini adalah kekuatan penjaga yang tak terkalahkan dalam formasi abadi aura Su Fang membara saat dia melihat formasi abadi di atas dan menghela nafas, sangat kuat meskipun kita tidak memiliki kesempatan kita harus berusaha sebaik mungkin sekalipun kita gagal, kita tidak akan menyesalinya Pedang Jiwa Penguasa Surga Green Feather King mengaktifkan kekuatan Dao Artifak cahaya pedang berbentuk manusia ini adalah artefak Dao yang telah dimasuki Su Fang di gerbang Sian Za dan diperoleh di kota kristal Pedang Jiwa Penguasa Surga King Peng, kenapa kamu membantu manusia? Bagutu, yang mengendalikan formasi abadi, sangat marah Raja Bulu Hijau menjawab saya tidak hanya membantu Su Fang saya juga akan bertarung, menggunakan keyakinan saya untuk memperjuangkan harapan saya tidak bisa seperti Anda, ditekan di sini selama sisa hidup saya juga, tanpa Su Fang, aku tidak akan bisa meninggalkan tempat ini tapi karena Su Fang ada di sini, aku harus berjuang untuk itu cakar ilahi naga langit segera setelah dia selesai berbicara Su Fang segera merentangkan tangannya, merentangkannya ke kiri dan ke kanan tiba-tiba, lengannya bergetar, meraih dua jejak cakar tirani menyatu dengan kekuatan ilahi artefak Dao, meletus dengan cahaya abadi yang menakjubkan Pedang Jiwa Penguasa Surga, pergi Raja Bulu Hijau memanggil Pedang Jiwa Penguasa Surga naga banjir kuno itu menggelengkan kepalanya dengan dingin ini adalah gerbang siansa bahkan jika Pedang Jiwa Penguasa Surga 10.000 kali lebih kuat dari artefak Dao manapun pedang itu tidak akan mampu mengalahkan gerbang siansa ledakan, ledakan cakar ilahi naga langit dan Pedang Jiwa Penguasa Langit menyerang formasi abadi bersama-sama dua serangan dan formasi abadi di atas seperti akhir dunia memicu gelombang ki yang merusak gelombang ki ini begitu kuat di ruang formasi abadi jika berada di dunia kecil mungkin benua akan langsung berubah menjadi debu bahkan sebuah planet pun pasti memiliki lubang di dalamnya ledakan gelombang ki sangat menakutkan sehingga Sufang dan Raja Bulu Hijau terus mundur Sufang merasa ngeri tetapi Raja Bulu Hijau secara alami tahu betapa kuatnya naga banjir kuno itu dia menekan aura iblis hijau dengan cahaya abadi dan menahan gelombang ki itu hanya mempengaruhi formasi abadi senior, ayo kita kabur dulu Sufang melepaskan kemampuannya yang sempurna dan merasa bahwa formasi abadi belenggu belum sepenuhnya menekannya jika mereka tidak pergi tepat waktu mereka akan ditindas sepenuhnya bagaimanapun, artefak Dao tidak dapat menghancurkan formasi abadi tidak peduli seberapa yakinnya Sufang kekuatannya tidak bisa mencapai level pedang jiwa penguasa surga transformasi setan Green Feather King tiba-tiba berubah menjadi tubuh aslinya suara mendesing Sufang melintas dan berdiri di atas kepala Raja Bulu Hijau hah hah sayap hijau besar mengepak Green Feather King menggendong Sufang dan langsung terbang ke depan dalam waktu kurang dari dua nafas sebelum gelombang ki dihancurkan oleh formasi abadi Sufang merasa mereka telah meninggalkan ruang belenggu senior, kecepatanmu hampir sama dengan saat kamu berada di dunia kecil karena aku memiliki belenggu formasi abadi pada diriku aku tidak terbelenggu oleh ruang formasi abadi ini jika aku bukan seorang penjaga akan menjadi keajaiban jika aku bisa mencapai sepertiga dari kecepatan ini peng hijau melebarkan sayapnya seperti gunung hijau, ia melompat ke langit formasi abadi eh Sufang tidak tahu bahwa ketika dia melihat ke depan dia melihat naga banjir kuno terbang keluar dan menghalangi jalan mereka naga banjir itu melambaikan tangannya lagi aku bahkan tidak perlu melakukan apapun aku bisa menggunakan kekuatan formasi abadi untuk menekanmu bahkan dewa pun tidak bisa melakukan apapun di sini kali ini, aku akan memberitahumu kekuatan sebenarnya dari belenggu itu formasi abadi turun naga banjir kuno, mendengar kemarahan Sufang mendidih hanya yang lemah yang akan berteriak, kan? sayang sekali kamu jenius dan punya metode sayang sekali kamu bukan seorang abadi sayang sekali kamu bukan seorang abadi sayang sekali kamu bukan seorang yang tiada taranya dewa agung di dunia yang besar jika suatu hari nanti anda menjadi dewa besar yang tak tertandingi dan memiliki artefak dauti adataraf yang sebanding dengan gerbang siansa anda mungkin bisa melampaui saya tapi sekarang, anda dan raja-raja wali akan terbelenggu oleh formasi abadi dan tinggal di sini selamanya saat naga banjir kuno selesai berbicara batas formasi abadi meledak di depan, di sekitar, dan di atas raja bulu hijau dengan kecepatan kilat itu datang dari segala arah pada saat ini, Sufang benar-benar melihat kekuatan formasi abadi di dalam gerbang siansa dalam waktu sesingkat itu dia dan raja bulu hijau dikelilingi oleh formasi abadi pedang jiwa penguasa surga rok melebarkan sayap Green Feather King sebenarnya tidak ingin ditindas selamanya tubuhnya bergetar ke atas dan ke bawah saat sayap raksasanya mengepak dia membuka mulutnya dan mengeluarkan cahaya pedang itu seperti cahaya pedang yang dibentuk oleh seorang imortal menerobos udara di bawah cahaya iblis hijau cahaya iblis dan pedang jiwa penguasa surga menghantam formasi abadi yang belum sepenuhnya terbentuk bang kekuatan suci yang berdampak rendah dan berat mulai menembus dan meluas ke dalam formasi abadi saat pedang jiwa penguasa langit menghantamnya serangan ini hampir sama dengan serangan imortal bahkan nenek yang tak berperasaan pun akan dibunuh bahkan jika ada beberapa nenek tak berperasaan lagi mereka akan dihancurkan oleh pedang jiwa penguasa surga dan cahaya iblis hati Sufang bergetar dia segera bekerja sama dengan Green Feather King dan mengaktifkan Divine Image jadi anulus menggunakan kekuatan artefak dao untuk menopang tubuh Green Feather King Green Feather King menyedot kembali Heaven Lord Soul Sword dan menggunakan rock spray adding wings lainnya bersama dengan gambar ilahi jadeanulus dia mendorong pedang jiwa penguasa surga untuk menyerang formasi abadi lagi naga banjir kuno itu tiba-tiba mengerutkan kening kekuatan ini tidak buruk, tapi tidak ada gunanya di depan gerbang siansa inilah arti keputusasaan inilah sebabnya bahkan raja ini harus tinggal di sini dan menjadi penjaga raja ini tidak mau ditekan di sini tapi ini kenyataannya bahkan jika kamu mati, jiwamu tidak bisa pergi nak, kamu berani sombong di depanku ini akhirmu hasilnya seperti yang dikatakan dua artefak dao bersama dengan kekuatan iblis Sufang dan raja bulu hijau keempat kekuatan hanya mengguncang formasi abadi formasi abadi tidak pecah sama sekali bahkan kilauannya tidak terpengaruh yuer juga tercengang em master, gerbang siansa ini mungkin lebih kuat dari pedang petir yun siao tidak peduli berapa banyak artefak dao yang kamu miliki kamu tidak dapat menggoyahkannya jika kamu terus menyerang seperti ini kamu tidak hanya tidak akan dapat menghancurkan yang abadi formasi, tapi kamu juga akan menggunakan banyak kekuatanmu untuk mengaktifkan artefak dao saya berencana untuk mengaktifkan kekuatan hidup saya dan meminta semua komandan junior untuk mendukung saya jika itu benar-benar tidak berhasil saya akan mendapatkan kekuatan sihir dari puluhan ribu ahli untuk mendukung saya wajah Sufang menjadi gelap dua artefak dao tidak dapat menggoyahkan formasi abadi sama sekali bahkan jika aku mengekstrak kekuatannya itu tidak berguna raja bulu hijau sangat marah nak, kamu menyerah Sufang menggelengkan kepalanya tidak, aku tidak menyerah aku menyimpan kekuatanku untuk mengaktifkan cermin suci asal artefak dao tidak akan berfungsi dan kami bukan dewa kami hanya bisa mengandalkan harta sihir ini adalah kartu truf terakhirku kartu karena aku berani menerobos gerbang siansa bukankah kamu bilang kamu tidak bisa mengaktifkan harta ajaib aneh itu raja bulu hijau berhenti mengepakkan sayapnya setelah mengetahui rencana Sufang tidak bisa, tapi jika saya tidak mengaktifkannya tidak ada yang tahu apa hasilnya baiklah, ayo kita mencobanya raja bulu hijau segera berubah menjadi wujud manusianya dan berdiri di samping Sufang Bagutu berdiri di luar formasi abadi dan berkata Peng hijau, pilihanmu kali ini akan membuatmu terbelenggu dalam formasi abadi selamanya raja ini tidak akan memberimu kebebasan apapun kapan aku punya kebebasan? Bagutu mengejek dirinya sendiri Sufang duduk dengan dingin naga banjir kuno, jangan sombong karena kamu tidak ingin berkomunikasi dengan roh asal artefak dao aku hanya bisa mencoba metodeku sendiri naga banjir kuno sangat menghina kamu hanya manusia biasa bagaimana kamu bisa melampaui yang abadi gerbang Sianza selalu tertidur dan tidak akan mudah bangun formasi abadi di dalam dikendalikan oleh banyak penjaga tanpa izin raja ini kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membangkitkan semangat asal keluar Bagutu merentangkan tangannya telapak tangan menghadap ke atas berdengung sebuah cermin kuno, harta ajaib yang tidak ada yang istimewa segera melayang di antara telapak tangannya ekspresi naga banjir kuno tiba-tiba berubah eh, itu harta ajaib aneh yang membakarku terakhir kali aku masih belum pulih sepenuhnya Sufang mengaktifkan sembilan yang teruki dalam jumlah besar dan menuangkannya ke cermin ini adalah pertama kalinya dia menaruh semua harapannya pada cermin kuno sejak dia mendapatkan cermin suci abadi sejumlah besar sembilan yang ki asli segera menyebabkan cermin suci abadi memancarkan cahaya merah ini juga harusnya merupakan artefak dao kuno itu bisa melampaui banyak artefak dao tapi kamu hanya manusia biasa berapa banyak kekuatannya yang bisa kamu gunakan aku tidak tahu, tapi aku sangat ingin melihatnya haha, dari mana manusia sepertimu bisa mendapatkan senyuman percaya diri seperti itu karena aku ingin hidup aku ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup di hadapan kekuatan ilahi naga banjir kuno Sufang tidak menundukkan kepalanya dia mengaktifkan cermin dengan seluruh kekuatannya 682 semua orang takut mati jika ingin hidup tetapi kamu di sini hari ini bahkan jika kamu tidak ingin mati kamu akan tetap mati di sini lihat, tolong pindah petik 2 apa yang kamu maksud dengan dunia yang hebat materi atau kekuatan apapun disana cukup untuk membunuh manusia hanya kamu dan artefak dharma saja sudah cukup bahkan formasi abadi tidak dapat memindahkan artefakmu ular purba itu tidak senang Sufang masih bersikap sombong bahkan setelah ditekan olehnya dia akan melihat Sufang ditekan dengan matanya sendiri hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya ular, perhatikan baik-baik setelah menyuntikkan sembilan yang ki dalam jumlah besar Sufang bisa merasakan energi yang ditujuh yang meridiannya menghilang bahkan yang meridian kedelapannya pun mengering untuk bertahan hidup dia tidak punya waktu untuk memikirkannya raungan harimau bergetar dan dia perlu menyuntikkan lebih banyak sembilan yang ki asli ke dalam cermin suci hunyuan karena dia masih merasa bahwa cermin kuno itu seluas laut tak terbatas dan tak ada habisnya karena dia ingin mengaktifkannya dia harus melepaskan kekuatan suci cermin kuno itu sekaligus dengeng dengungan cermin kuno yang telah menyerap banyak sembilan yang ki tiba-tiba mengeluarkan gumpalan sembilan yin ki sembilan yin ki mungkinkah matanya tiba-tiba berkilauan dia segera memisahkan yang naschen sol miliknya dan memasuki time immemorial secret mirror begitu dia masuk dia bisa merasakan sembilan yin ki yang kuat datang dari cermin kuno sementara itu dia masih belum bisa bergerak di ruang misterius cermin kuno berwarna merah tua itu sepuluh ribu kali lebih menakutkan daripada formasi abadi gerbang siansa setidaknya dia masih bisa berjalan atau bahkan terbang perlahan di dunia formasi abadi gerbang siansa saat dia mencari sembilan yin ki suara seorang wanita yang familiar namun asing terdengar nak, kamu cukup waspada kamu datang begitu cepat aura senior itu spesial cermin kuno bisa merasakannya dengan sangat cepat kekuatan junior tidak cukup jadi aku bisa memasuki ruang angkasa saya sedang berkultivasi dalam kehampaan saya merasakan sejumlah besar yang ki anda memasuki cermin kuno jadi saya datang untuk memeriksanya lagi pula, ini pertama kalinya anda menggunakan cermin kuno apakah ada bahaya yang tidak bisa anda lakukan? menangani aku terjebak di dalam item dao aku hanya berada di alam bencana tingkat ketujuh bukan seorang imortal aku tidak bisa melawan item dao jadi aku hanya bisa berpikir untuk menggunakan cermin suci asal untuk menghancurkannya jadi begitu cara berpikirmu benar kamu adalah manusia fana bahkan artefak dao yang rusak pun sedalam langit di hadapanmu artefak dao ini sangat luar biasa ia bahkan lebih kuat daripada pedang petir klotski salah satu dari sepuluh artefak dao besar di dunia besar pedang petir klotski tampaknya itu adalah artefak dao yang cukup terkenal di dunia besar ini aku sangat penasaran apa asal mula artefak dao yang menjebakmu suara wanita misterius itu sedikit berfluktuasi jelas sekali dia tahu tentang pedang guntur Yun Xiao dan Su Fang berpikir mungkin wanita misterius itu benar-benar tahu tentang gerbang siansa dia sangat ingin tahu jawabannya dia menahan nafas dan berkata artefak dao ini disebut pintu seabadi gerbang siansa jadi itu adalah harta ajaib kuno dia tidak menyangka wanita misterius itu mengetahui tentang gerbang siansa Su Fang sangat penasaran artefak dao ini sangat misterius senior, tahukah kamu asal usulnya? gerbang siansa adalah artefak dao kuno sudah ada sejak lama pada era itu gerbang ini dikenal sebagai salah satu dari sepuluh artefak dao yang hebat artefak dao macam apa itu? saat anda mengumpulkan roh ki dharma ungu, roh asal roh ki dharma ungu akan memberi tahu anda asal usul gerbang siansa roh ki dharma ungu juga sangat kuat Su Fang sangat terkejut dia melihat tangan kanannya bagaimana dia tidak tahu bahwa roh ki dharma ungu begitu kuat? wanita misterius itu berkata dengan pasti tentu saja roh ki dharma ungu juga merupakan harta sakti kuno asal mula roh-roh juga tertidur lelap mari kita tidak membicarakan hal ini anda akan mengetahuinya di masa depan karena ini adalah gerbang siansa itu memang membutuhkan sedikit usaha namun, anda dapat yakin bahwa gerbang siansa tidak layak untuk disebutkan di depan cermin kuno Su Fang tergagap dan sulit berbicara itu bagus namun, saya tidak terlalu percaya diri kamu khawatir kamu tidak cukup kuat untuk mengaktifkan alam suci asal senior sangat tanggap anda dapat yakin tentang hal ini karena gerbang siansa berada di dunia kecil itu berarti roh asal harus tertidur lelap dari waktu ke waktu setelah anda mengaktifkan alam suci asal ia akan segera merasakannya dan membiarkan anda tinggalkan ruang artefak dao jika tidak, itu akan berakhir sebagai tumpukan besi tua junior bisa yakin sekarang meridian yang kedelapan dalam tubuhmu akan segera lahir kamu harus terus bekerja keras sebagai seorang manusia fana kamu tidak dapat menggoyahkan kekuatan dan hukum dunia ini tujuanmu adalah menjadi seorang abadi yang pertama di masa depan, aku akan memberi anda lebih banyak sembilan yinqi untuk dikembangkan ini akan memungkinkan kecepatan anda meningkat lagi untungnya, meridian yang anda memiliki banyak esensi dunia jika anda menjadi realem lord di masa depan itu akan sangat membantu anda saya akan pergi dulu setelah wanita misterius itu selesai berbicara dia tidak memberi Sufang kesempatan untuk berbicara suaranya telah hilang sama sekali senior namun, Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya namun, wanita misterius itu tidak dapat mendengarnya seluruh tubuhnya tampak bermandikan darah panas yang Naschen Sol ini segera meninggalkan ruang cermin kuno semua ini terjadi dalam sekejap setelah yang Naschen Sol kembali mata dan wajah Sufang dipenuhi dengan senyuman percaya diri bahkan Raja Bulu Hijau pun dapat melihat bahwa dia jelas berbeda dari sebelumnya naga banjir kuno, kamu akan tahu betapa kuatnya metodeku tutup Sufang tiba-tiba berdiri dan meraih cermin suci asal kekacauan dia kemudian mengedarkan seluruh yang Naschen Sol miliknya dan fokus mengaktifkan cermin suci asal kekacauan yang telah menyerap sembilan yinqi dalam jumlah besar di luar formasi abadi naga banjir kuno melihat cermin kuno berwarna merah menghadapnya melalui formasi abadi dan segera tertawa haha, tidak ada artefak dao yang dapat melampaui gerbang siansa Raja ini mengakui bahwa artefak dao Anda memiliki beberapa keterampilan namun, bagaimana caranya kuatkah itu? kamu hanya membual ke surga bang cermin kuno itu tiba-tiba mengeluarkan lampu merah di bawah kekuatan penuh Sufang cermin suci asal kekacauan akhirnya memancarkan cahaya merah yang familiar dia begitu bersemangat hingga tubuhnya gemetar kenapa dia begitu bersemangat? karena dia dan naga banjir kuno dipisahkan oleh formasi abadi dia tidak tahu apakah lampu merah akan terbelenggu oleh formasi abadi dan tidak dapat menembusnya jika itu masalahnya, maka cermin suci asal kekacauan tidak akan menjadi ancaman bagi naga banjir kuno namun, kini setelah lampu merah muncul dia sangat mempercayai kata-kata wanita misterius itu cermin suci asal kekacauan memang merupakan benda yang menantang surga bisakah itu menembus formasi abadi? tatapan Raja Bulu Hijau mengikuti lampu merah menuju formasi abadi membelanjakan di bawah pandangan semua orang lampu merah bersentuhan dengan formasi abadi hanya sembilan yang api sejati yang membakar lubang di formasi abadi dan formasi abadi di sekitarnya terbakar dengan sendirinya dan menghilang ini naga banjir kuno tidak bisa tertawa lagi pertama, ia melihat formasi surgawi hancur lalu ia melihat cahaya merah melesat ke arahnya itu dipenuhi dengan rasa takut yang tak terlukiskan dan tubuhnya meledak dengan cahaya abadi dan ki iblis matanya melebar tidak, saya adalah ahli ras naga banjir di antara makhluk hidup kuno saya jauh lebih kuat daripada ras Yao dan manusia saya tidak bisa melampaui harta ajaib si lampu merah yang menghancurkan formasi abadi juga bertabrakan dengan ki iblis dan cahaya abadi yang dilepaskan oleh naga banjir kuno naga banjir kuno hanya bisa menyaksikan pertahanan ki iblisnya yang kuat langsung terbakar menjadi abu oleh lampu merah dan nyala api tak terlihat yang terbelenggu oleh lampu merah akan menelan seluruh tubuhnya sekali lagi, ia teringat adegan Su Fang membakar lubang besar di tubuhnya dengan cermin kuno di perutnya takut membelanjakan tiba-tiba, lampu merah hendak menelan naga banjir kuno ia tidak tahu dari mana kecepatan reaksi naga banjir kuno itu berasal tapi saat lampu merah menyelimutinya dia meninggalkan sejumlah besar pertahanan ki iblis dan sebuah klon tubuh utamanya seperti ular yang berganti kulit ular sutra emas melepaskan karapasnya langsung lolos dari aura membara lampu merah suara mendesing saat api menyala, suara berderak memenuhi udara dalam sekejap mata lampu merah membakar pertahanan energi monster dan avatar yang ditinggalkan oleh naga banjir kuno di bawah formasi abadi Su Fang dan Raja Bulu Hijau mengambil kesempatan ini untuk terbang menuju lubang dalam formasi abadi keduanya saling bertukar pandang Su Fang dengan enggan mengepalkan tinjunya karena terkejut naga banjir kuno benar-benar layak menjadi yaw imortal di dunia yang hebat ia mampu melepaskan diri dari api sejati sembilan yang Raja Bulu Hijau menghiburnya ia adalah yaw imortal, naga banjir, dan imortal ia juga memiliki seni abadi di dunia harta karun dao ini, siapa yang bisa menekannya? Su Fang teringat kembali saat dia berurusan dengan katak abadi di Gua Abadi Tua Tanah Labu Surgawi dia segera bersuka cita dan mendesah dalam hati untungnya, saat aku berhadapan dengan katak abadi aku tidak gegabu menggunakan cermin suci asal kecepatan katak abadi itu sudah membuatku tidak terlalu percaya diri dan dengan ulat sutera emas itu melepaskan kemampuan kerapasnya bukan hanya saja aku tidak bisa menekannya tapi aku juga harus mengungkap rahasia cermin kuno kecuali goblin besar seperti katak abadi dan naga banjir kuno dibelenggu di luar angkasa dan tidak bisa bergerak aku akan memiliki peluang 100% untuk menekan mereka kamu manusia, beraninya kamu menghancurkan formasi abadi setelah terbang keluar dari formasi abadi mereka melihat tubuh asli naga banjir kuno di langit di atas pegunungan hitam di depan mereka itu menyemburkan api hitam dan merah yang panjangnya ribuan kaki itu terlalu menakutkan seperti yang diharapkan dari makhluk jahat yang menentang surga sufang meraih cermin suci asal aku tidak perlu membuang-buang kata-kata denganmu naga jahat aktifkan saja harta karun ini dan bakar semua formasi abadi yang ditemuinya aku ingin melihat apakah ada formasi abadi yang dapat menghentikanku untuk pergi bagutu berteriak dengan kejam sialan, raja ini tidak akan membiarkanmu sukses tahukah kamu berapa banyak formasi abadi yang bisa diciptakan raja ini semaunya aku tahu kamu kesulitan mengaktifkan benda itu pada akhirnya kamu tetap tidak akan bisa melarikan diri cukup saat kedua belah pihak hendak bentrok lagi sebuah suara halus tiba-tiba terdengar kemudian cahaya abadi yang halus muncul di atas formasi abadi ma, tuan naga banjir kuno segera membungkut unduk pada cahaya abadi itu roh primordial gerbang siansa sufang dan raja bulu hijau terkejut dalam sekejap, udara dingin seakan keluar dari pori-pori mereka kamu adalah manusia fana tetapi kamu tidak hanya memiliki roh magis dari awan ungu kamu juga memiliki harta karun yang menantang surga kamu bahkan tidak dapat melihat hal seperti ini di dunia besar jadi bagaimana hal itu bisa muncul di dunia besar dunia kecil takdirmu luar biasa memiliki dua harta karun yang aneh terakhir kali aku melihat bahwa kamu memiliki roh magis awan ungu jadi aku membuka jalan bagimu untuk pergi kali ini kamu memasuki duniaku jangan, jangan mengandalkan dua harta ajaibmu untuk menerobos ke duniaku sesukamu kalian manusia punya duniamu sendiri dan kami harta ajaib punya dimensinya sendiri sufang mengerti dan segera mengangguk junior bersumpah aku tidak akan pernah melangkah setengah langkah ke tempat ini lagi sayangnya, seseorang dengan keberuntungan karma yang besar seperti anda bukan salah satu dari kami jangan datang ke sini lagi masa depan anda tidak terbatas anda harus fokus pada kultivasi untuk menjadi lebih kuat dan menjadi seorang abadi kemudian anda dapat menjelajahi dunia besar terutama karena roh hukum valetkimu masih tertidur kamu pasti hanya mendapatkan sebagian pikirkan cara untuk mendapatkan roh hukum valetki secara lengkap cahaya abadi dari roh yuan gerbang zaabadi tiba-tiba menjadi mengesankan ingat kata-kataku dan aku juga akan mengingat kata-katamu sekarang, aku akan mengirimmu keluar pusaran cahaya abadi segera muncul di depan sufang dia segera membungkuk senior, junior hanya punya satu permintaan tolong biarkan pengking pergi bersamaku 683 sufang green feather king hampir tidak bisa berdiri tubuhnya menegang kamu beruntung bisa pergi jangan lewatkan kesempatan bagus ini dan menyinggung gerbang si an za lagi silakan pindah petik 2 sufang sangat tenang dia berdiri di sana seperti patung junior memiliki permintaan yang sama hari ini jika senior tidak pergi junior tidak akan pergi naga banjir sangat marah tanpa menunggu roh yuan gerbang si an za berbicara ia melingkarkan tubuhnya kamu, kamu bertindak terlalu jauh king peng dibelenggu itu berarti itu adalah bagian dari formasi abadi itu milik pribadi tuannya tapi siapa yang tahu sufang menunjuk kamu naga jahat kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini anak nakal green feather king diam-diam memberi isyarat siapa yang menyuruh sufang menjadi begitu sombong dia mengabaikan naga banjir di depan yuan spirit gerbang si an za yang terakhir tidak bergerak rasanya seperti sufang yang tak kenal takut yang telah meninggalkan negara bagian zao naga banjir sangat marah hingga sisiknya membengkak seperti bilah tajam perubahan ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya itu jika bukan karena takut pada sage kekacauan primordial dia bisa menghancurkan sufang dalam satu gerakan bahkan gambar ilahi jadi anulus tidak dapat menahan bagutu yang begitu kuat sufang tidak mendengarkan peringatan green feather king sebaliknya dia memandang naga banjir itu dengan jijik kamu hanya anjing penjaga anda naga banjir itu benar-benar marah ia segera melihat ke arah yuan spirit tuan, izinkan saya untuk menekan bocah ini kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini roh asal di dalam cahaya surgawi sama sekali tidak berdiri di sisi naga banjir kuno dan berteriak dengan dingin bagutu itu seperti acar terong dia tidak mengira yuan spirit tidak akan berbicara mewakilinya suara mendesing sinar cahaya abadi keluar dari yuan spirit dan mengenai bagutu naga banjir purba bagutu itu seperti ulat ia melingkarkan tubuhnya di sekitar pegunungan hitam dan menjadi satu dengan pegunungan berubah menjadi batu aneh dengan banyak puncak kamu boleh pergi roh primordial melepaskan untayan cahaya abadi lainnya pusaran yang muncul di depan sufang tiba-tiba meluas saat ia mengembang sufang dan raja bulu hijau tersedot ke dalamnya dan mereka terbang dengan suara mendesing manusia tidak hanya memiliki roh hukum kivalet tapi dia juga memperoleh artefak ilahi yang luar biasa manusia dengan keberuntungan besar sulit ditemukan bahkan di dunia yang lebih besar tapi aku benar-benar menemukannya di dunia kecil jika tuan manusia yang kutunggu juga memiliki keberuntungan seperti itu siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan roh primordial menjelma menjadi pintu ketiadaan yang persis sama dengan pintu siansa inilah roh primordial gerbang seabadi itu menghasilkan awan abadi dalam jumlah besar lagi seolah-olah sedang menguap saat ini juga sufang dan raja bulu hijau yang berada di tengah-tengah kekuatan Dewa Harta Karun Dao merasa seolah-olah mereka akan diusir dari dunia dan dikirim ke bintang-bintang yang tak ada habisnya peng-peng di bawah cahaya abadi yang menyilaukan keduanya tiba-tiba mendarat di tanah mereka bergegas keluar dari formasi abadi dari udara tipis dan mendarat dengan keras di tanah tulang putih di sekitarnya berubah menjadi debu Green Feather King melihat sekeliling dan merasa senang ini adalah ruang formasi abadi terluar dari gerbang siansa luar biasa kami benar-benar berhasil keluar hidup-hidup kami berhasil keluar hidup-hidup gerbang siansa benar-benar menyimpan dendam jelas bisa saja lebih lambat tapi sebenarnya sangat kasar itu melukaiku sufang berdiri dengan susah payah darah mengalir dari sudut mulutnya pada saat ini belenggu dan gravitasi formasi abadi telah berkurang lebih dari setengahnya ini benar-benar ruang formasi abadi terluar jika mereka masih dalam formasi abadi batin tidak mungkin mereka tidak terpengaruh oleh belenggu berdengung a yang sol aura suddenly came from sufang senior li zixing belenggu formasi luar tidak lagi menakutkan bagi sufang melihat tanda yang sol yang familiar di tangannya dia tahu itu berasal dari li zixing bahkan sebelum dia mendengar suaranya suara mendesak li zixing datang dari tanda yang sol nak, jika kamu bisa keluar kamu harus berhati-hati banyak ahli mencarimu di luar gerbang siansa kekuatan lain bersembunyi di dekat gerbang ada juga satu hal lagi penggarap terus-menerus menghilang dari wilayah luar pulau ada juga belenggu yang mencegah para penggarap meninggalkan pulau terbang abadi sepertinya berbagai kekuatan sedang menunggu seseorang untuk melarikan diri dari formasi abadi batin tanda senior li benar-benar datang pada waktu yang tepat green feather king menyingkirkan tanda yang sol dia juga kebetulan mendengar kata-kata li zixing ekspresi raja bulu hijau terlihat suram mari kita ubah penampilan kita dan tinggalkan gerbang siansa dulu bahkan disinipun, kita merasa seperti sedang diawasi oleh bagutu li zixing tidak berada di dalam formasi abadi dia seharusnya menunggu kita di luar sufang tidak merasakan aura li zixing dalam formasi abadi dia segera mengubah penampilannya dengan green feather king dan terbang menuju pintu keluar li zixing benar saat mereka terbang di udara mereka melihat para ahli dari berbagai faksi bersembunyi dalam formasi abadi di tanah orang-orang ini berada dalam kondisi hibernasi jika ada gerakan sekecil apapun dalam formasi abadi itu tidak akan luput dari telinga mereka sayangnya, sufang dan green feather king sangat terbiasa dengan aura gerbang siansa jika tidak, mereka hanya akan bisa terbang di ketinggian rendah dan bertarung dengan banyak ahli dua jam kemudian, mereka berdua sampai di pintu keluar ada berbagai petani yang duduk bersila di mana-mana siapapun yang datang ke sini pasti langsung menarik perhatiannya namun, mereka tidak memiliki kekuatan untuk merasakan sufang dan raja bulu hijau suara mendesing terbang keluar dari gerbang siansa mereka melihat alam yang tak terbatas green feather king meregangkan tubuhnya di udara sufang juga merasa tidak berbobot dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam sekejap, sufang dan green feather king dengan cepat tiba di awan sesosok juga terbang dari awan itu adalah li zixing li zixing tiba ketika dia melihat sufang, dia menepuk undaknya dan mengobrol dengan green feather king tak lama kemudian, hua kianji juga tiba pada saat ini, sufang melepaskan kekuatan penginderaannya dia segera merasakan kekuatan yang membelenggu di atas seluruh kepulauan luar green feather king juga merasa ada yang tidak beres sebuah batas ada dalam kehampaan ini bukanlah metode biasa li zixing berkata, kamu sudah berada di sana selama lebih dari sepuluh tahun beberapa tahun yang lalu, pesona kekosongan ini mengepung pulau ekstrateritorial dalam waktu kurang dari satu jam terutama di atas pulau dewa terbang ini cukup aneh setelah itu, sejumlah besar penggarap pencari harta karun menghilang atau terbunuh beberapa orang mencoba meninggalkan pesona tetapi kebanyakan dari mereka gagal beberapa dari mereka berhenti bergerak setelah mereka pergi saya tidak menyentuh pesona secara gegabuh, jadi saya tidak menyentuhnya tahu siapa yang mengaturnya ini berisi kekuatan asal mula alam Zhuotian ketika dia selesai, Su Fang tidak bingung sama sekali di hadapan mereka bertiga, dia berkata batas ini secara sempurna menyatu dengan aura alami kepulauan alam luar hanya seorang ahli yang mengendalikan asal usul alam Zhuotian yang dapat melakukannya Raja Bulu Hijau mengelus dagunya kalau begitu, hanya ahli di bawah komando realem lord yang bisa melakukannya Li Zixing berkata dengan tenang, dengan kekuatan kita kita memiliki kemampuan untuk membunuh jalan keluar dari batas bagaimana? membunuh jalan keluar kita bukanlah masalah besar tapi itu tergantung siapa lawannya namun, kita baru saja keluar dan masih perlu waktu untuk pulih apalagi, Su Fang tiba-tiba menjadi bersemangat saya ingin menekan pakar kekaisaran Senyuan, Qin Yuanhou secara kebetulan, kepulauan luar terbelenggu oleh perbatasan jadi dia tidak bisa pergi dengan bebas ini adalah kesempatan bagus bagi saya untuk memberikan pukulan berat pada kekaisaran Senyuan lagi aku akan mendengarkanmu kamu dan Pengqing memang perlu waktu untuk istirahat adapun lokasi kekaisaran Senyuan, diam-diam aku sudah memperhatikannya aku akan pergi dulu dan diam-diam mengawasi setiap gerakan mereka setelah berdiskusi, Li Zixing tidak berhenti dan pergi ke hutan Su Fang meminta Hua Qianji untuk kembali ke pagoda 6 Jalan Suanhuang kemudian, dia dan Raja Bulu Hijau melintas ke sebuah gunung di kedalaman pulau terbang abadi mereka masing-masing duduk bersila dan menggunakan berbagai metode untuk menyerap ki roh langit dan bumi untuk memulihkan tubuh fisik dan ki sejati mereka kami keluar kita keluar hidup-hidup ruang gambar ilahi dinding giok lebih dari 10.000 ahli duduk bersila bersama Tratai Merah, Raja Suci Guangzhou, dan Penatua Changhao pada saat ini, ketika aura alam yang luas memasuki ruang dari artefak dao, mereka tahu di mana mereka berada mereka semua sangat gembira beberapa detik yang lalu, mereka melihat Su Fang melepaskan semua kekuatan dinding giok gambar ilahi untuk bertarung dengan naga banjir kuno pada akhirnya, dia bukan tandingan Bagutu karena artefak dao bukan tandingannya, artefak itu tidak melepaskan aura dewa apapun mereka tidak dapat melihat apa yang dialami artefak dao dan berpikir bahwa mereka akan ditekan di dunia artefak dao sampai mereka berubah menjadi tulang tapi sekarang, setelah menyerap aura alam, kebanyakan dari mereka tidak bisa menahan air mata mereka bahkan lebih bahagia daripada Su Fang dan Green Feather King 3 tahun lagi berlalu 20 tahun, total 20 tahun telah berlalu di gerbang Siansa ini setelah berkultivasi selama 3 tahun, Su Fang dan Green Feather King telah cukup pulih untuk berurusan dengan para ahli setelah menghela nafas, Raja Bulu Hijau juga menghela nafas beberapa kali keduanya tidak membuang waktu lagi mereka berhenti berkultivasi dan menggunakan metode mereka untuk terbang diam-diam ke kedalaman awan sekitar 3 napas kemudian, mereka tiba di luar hutan lebat dan bertemu dengan Li Zixing di udara niat membunuh Green Feather King melonjak kekaisaran Shen Yuan adalah musuh yang harus kamu musnahkan Qin Yuanhou ini harus ditekan meskipun dia kuat dan berdiri di puncak dunia fana, dia tetap bukan tandingan kita Su Fang memberitahunya seluruh rencananya Li Senior akan bertugas menangani para ahli yang melarikan diri Peng Qing dan saya akan menangani ahli sebenarnya dari kekaisaran Shen Yuan dan Deiqi kami akan bekerja sama dan berusaha untuk tidak membiarkan siapapun melarikan diri kami akan memastikan kedua faksi itu tidak kembali kali ini mereka bertiga cocok Li Zixing tetap berada di pinggiran Su Fang dan Raja Bulu Hijau telah tiba di kedalaman hutan mereka merasakan ada lebih dari 500 ahli kekaisaran Shen Yuan dan Deiqi aura terkuat di antara mereka yang memiliki kekuatan ilahi dari kitab suci asal ilahi Kaisar Suci berada di pusat formasi di bawah desakan gambar ilahi Jadeanulus, keduanya dengan mudah mencapai puncak formasi kemudian, satu di kiri dan satu di kanan, mereka hampir secara bersamaan melepaskan serangan yang mengandung sejumlah kekuatan ilahi dari artefak Dao gemuruh dalam waktu singkat, hutan tiba-tiba hancur itu tertelan di area yang luas, dan berada dalam kondisi hancur formasi itu hancur, ratusan orang di dalam, tidak peduli apapun jenis kultivasi yang mereka miliki terguncang hingga pusing, muntah darah, dan jiwa yang mereka layu menekan dengan lambayan tangannya, formasi jiwa delapan asal meledak ketika ahli dari kedua kekuatan tersebut terlibat dalam serangan dan seperti semut di wajan panas sebagian besar ahli diselimuti, dan sejumlah kecil ahli terluka dan melarikan diri Su Fang tiba-tiba menembakkan gambar ilahi Jadeanulus dari tubuhnya itu berubah menjadi cahaya abadi dan bergabung dengan formasi jiwa delapan asal Yuer, lindungi aku dengan formasi jiwa delapan asal dan dukungan dari Raja Peng, tidak ada yang bisa menggoyahkan formasi ini setelah memberi perintah, Su Fang bergegas ke formasi jiwa delapan asal tiba-tiba, dia melihat aura pedang iblis yang mengandung sejumlah kekuatan dewa beberapa ahli yang melepaskan harta Dharma mereka dan menyerang formasi langsung terluka itu adalah Raja Bulu Hijau benar saja, setelah ditekan selama lebih dari seratus tahun kekuatan Raja Bulu Hijau telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya diperkirakan kekuatannya kini sebanding dengan Big Goblin yang tak tertandingi seperti Old Thought Immortal, Sky Drill Rat Emperor, dan Doichi Fox Mother aura kitab suci asal ilahi Kaisar Suci, Qin Yuanhou, menurutmu kemana kamu akan pergi? ada kilatan cahaya lainnya di bawah perlindungan gajah dewa api dan manusia batu kristal api Su Fang muncul di depan lebih dari selusin ahli yang melarikan diri dan menyerang formasi di antara mereka, seorang pria berjubah ular piton emas dengan jelas melepaskan Kaisar Ki yang kuat dari kitab suci asal ilahi Kaisar Qin Yuanhou, 684 Su Fanglah yang dicari pangeran, Markis beberapa ahli melihat Su Fang mendorong formasi dan mengenalinya segera setelah mereka melihatnya dan memberi tahu Markis Qin Yuanhou di tengah saat Qin Yuanhou berbalik, dia memalingkan muka dari formasi delapan gajah spiritual primordial dan menatap Su Fang dengan terkejut pada saat ini, para ahli di sekitarnya juga menatap Su Fang dan berseru satu demi satu Markis, dia, dia melarikan diri dari gerbang Sianza rumornya benar, orang ini memang memiliki rahasia artefak Dao lalu, bagaimana dengan Jenderal Guangzhou dan Penatua Doichi Saya, Chang Hao para ahli tiba-tiba sadar kembali Su Fang membiarkan gerbang Sianza hidup-hidup yang berarti dia memang memiliki rahasia gerbang Sianza tapi para ahli dari kekaisaran Senyuan dan Doichi dan para penggarap yang memasuki gerbang Sianza segel kaisar Markis Qin Yuanhou berubah menjadi raja yang mendominasi dan semua orang menghormatinya tangkap anak ini, dia benar-benar datang ke pintu jadi kita tidak perlu mencarinya siapapun yang menangkap Su Fang setara dengan memberikan kontribusi besar kepada kekaisaran hua 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 lebih dari selusin ahli segera mengambil harta sihir mereka dan di tengah formasi, mereka menggunakan kekuatan magis masing-masing untuk mengepung dan membunuh membentuk badai kekuatan pencekik berwarna-warni yang besar semuanya serang Markis Qin Yuanhou memanggil lusinan ahli di belakangnya dan dia juga mengambil kapak besar dan baju besi emas muncul di tubuhnya dentang-dentang-dentang para ahli yang pertama kali tiba di depan Su Fang menggabungkan harta sihir mereka pasti bisa membunuh nenek yang tak berperasaan tetapi Su Fang menyerang, menggunakan ilusori fire cloud yang berubah menjadi fire cloud fish dan melancarkan ratusan pukulan berapa banyak truki yang dibutuhkan untuk meledakkan serangan mengerikan sebesar itu tinju awan api bertabrakan dengan harta sihir dan kekaisaran senyuan serta para ahli Doici tidak bisa lagi bergerak maju setiap tinju awan api telah mencapai alam transformasi bulu tingkat tinggi dan setidaknya memiliki kekuatan seorang tetua ratusan teknik tinju setara dengan ratusan tetua yang menyerang bersama tidak sulit membayangkan selusin orang bisa menerobos teknik tinju awan api Su Fang terlalu mendominasi saat ini dia melayang di tengah, awan api menyala di sekelilingnya dengan suara cicici bahkan awan berapi ini berada pada puncak seorang tetua bersama dengan formasi gajah jiwa delapan asal Raja Bulu Hijau dan Bantuan Li Zixing siapa yang bisa melawannya aku hanya takut Markis Kin Yuanhou puluhan ahli bergegas mendekat dari belakang ketika mereka melihat rekan mereka terhalang oleh awan api salah satu dari mereka berkata dengan kaget Markis, aku tidak menyangka orang ini begitu kuat kekuatannya berada pada level sesepuh yang sangat kuat Markis dari Kin Yuanhou memegang kapak besar di tangannya dia terkejut tapi tenang mengapa kamu tidak memikirkannya jika dia tidak kuat, bagaimana dia bisa menyebabkan yang mulia kehilangan yang mulia bagaimana dia bisa menyebabkan yang mulia kehilangan nyawanya bunuh hu 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 lusinan orang tiba-tiba menggunakan artefak transcendent mereka untuk menyerang mereka terbang menuju pesona terbakar yang dibentuk oleh flaming cloud fish art mereka ingin menghancurkan flaming cloud fish art dan kemudian bergabung untuk membunuh Su Fang ilusi dan kenyataan, klon tanpa batas di kedalaman awan yang berapi-api Su Fang tampak berdiri di atas sebuah matriks menatap sejumlah besar ahli tiba-tiba, dia meninggalkan satu demi satu sosok di awan yang berapi-api dan kemudian menghilang ke lokasi yang tidak diketahui yue setelah sedetik di belakang Markis Kin Yuanhou ada matriks gajah spiritual delapan asal di tengah gelombang sihir sosok yang memegang pedang tak berujung tanpa basa-basi menebas Markis dari Kin Yuanhou Pak Markis dari Kekaisaran Shen Yuan yang bermartabat yang telah bertempur ke segala arah dan memberikan banyak kontribusi besar sebenarnya tidak menggunakan pedang berat yang tak bermata untuk menyerang untungnya, ada pertahanan tak kasat mata untuk memblokir pedang tak berujung itu namun, pertahanannya segera dipatahkan oleh pedang pada saat ini, Markis dari Kin Yuanhou bereaksi dia mengambil kapaknya, berbalik dan dengan suara dentang, pedang tak berujung itu terguncang dia memandang Su Fang dan sangat terkejut ini adalah seni dao tanpa batas doi qi kamu benar-benar bisa menggunakannya seperti yang diharapkan dari Markis dari Kekaisaran Shen Yuan Su Fang meraihnya dengan tangan kirinya arah transformasi berputar dalam sekejap membentuk matriks gajah spiritual delapan asal Su Fang menginjak golem kristal api dan langsung mengaktifkan matriks gajah spiritual delapan asal memenjarakan Markis dari Kin Yuanhou dalam matriks gajah spiritual delapan asal semua ini selesai dalam sekejap seolah-olah naga banjir kuno berada di ruang artefak dao ini adalah kendali mutlak Markis dari Kin Yuanhou mengerutkan kening tuan muda yang luar biasa bahkan dibandingkan dengan putra surga yang sombong di kekaisaran kamu tidak lebih buruk tapi kamu tidak bisa mengalahkanku tanpa dukungan dari sekte dewa lima racun kamu tidak bisa menjadi lawanku sama sekali Su Fang mengayunkan pedang panjangnya dan auranya menjadi semakin ganas aura alam bencana tingkat ketujuh telah mencapai alam transformasi bersayap tingkat tinggi saya ingin melihat betapa kuatnya anda bang sesosok meninggalkan bayangan Markis dari Kin Yuanhou menyerang kecepatannya seperti teleportasi dalam sekejap mata baju besi emas itu bergoyang dan menembus udara di depan Su Fang dalam cahaya Markis dari Kin Yuanhou melambaikan kapak besar dengan kedua tangannya dan menebas kepala Su Fang suara mendesing dentang ejeles suatander menusuk satu langkah lebih cepat di udara dan mencegat kapak besar itu itu hanyalah dua harta sihir tingkat kerajaan yang luar biasa momentum tabrakan itu merusak mengguncang pertahanan aura Su Fang dan Markis dari Kin Yuanhou salah satunya adalah Markis yang terkenal di dunia dan yang lainnya adalah seorang kultifator pemula tapi di bawah konfrontasi harta dan kekuatan sihir keduanya seimbang mencicit saat ini Markis dari Kin Yuanhou memegang kapak besar di kedua tangannya masih menekan pedang tanpa tepi di bawah Su Fang memegang pedang di tangannya menginjak kehampaan dan bertahan dalam perlawanan otot lengan Markis dibentuk sepotong demi sepotong begitu pula tubuhnya ada juga suara kekuatan yang melonjak terus-menerus ini adalah pembangkit tenaga listrik yang lahir dengan kekuatan ilahi Su Fang merespons dengan tenang dan tidak menunjukkan serangan berikutnya dia memiliki tubuh fisik yang sempurna dalam hal kekuatan ilahi dia bahkan tidak takut pada klan iblis apalagi manusia sekitar setengah dupa kemudian Kin Yuanhou berkeringat deras kamu, Markis ini, memiliki kekuatan ilahi bawaan berkultivasi dengan kekuatan ilahi adalah bakat bawaanku dengan ini aku telah membantai musuh-musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya bagaimana mungkin kamu seorang kultivator alam bencana tingkat ke-7 bisa benar-benar menolakku pembangkit tenaga listrik alam kekosongan tanpa batas mungkinkah kamu juga terutama mengolah tubuh fisikmu kamu benar Markis Kin Yuanhou kamu memang pembangkit tenaga listrik yang langka tubuh fisikmu dapat dibandingkan dengan beberapa goblin besar tetapi di depanku, tubuh fisikmu masih sedikit lebih buruk ku dengar eselon atas dari kekaisaran senyuan mengolah kitab suci asal ilahi kaisar ilahi dan memadatkan tubuh kekaisaran salah satunya disebut tubuh tirani suci surgawi mengapa anda tidak menggunakannya bagaimana kamu tahu banyak tentang keluarga kekaisaran di kerajaanku keluarga kekaisaran, anda bukan keluarga kekaisaran anda, Markis dari Kin Yuanhou hanyalah manusia biasa di kekaisaran senyuan kemudian, anda menjadi pembangkit tenaga listrik dan memberikan kontribusi kepada kekaisaran senyuan anda juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf tapi kamu masih ingin mencium pantat dingin seseorang Markis, kamu tidak bisa menjadi keluarga kekaisaran yang sebenarnya kalau begitu aku akan menggunakan tubuh tirani suci surgawi dan membunuhmu aku khawatir auranya tidak dapat dilepaskan di sini dan menarik perhatian pembangkit tenaga listrik alam Zuotian karena sudah sampai pada langkah ini lihat bagaimana Markis ini akan melakukannya mencabik-cabikmu, segel raja Markis dari Kin Yuanhou masih mempertahankan postur yang menindas tanpa melihatnya membentuk segel tiba-tiba banyak segel emas menyembur keluar dari tubuhnya seluruh pribadinya seperti emas kemudian, matanya berubah menjadi emas begitu pula alisnya bagian dalam tubuh dewanya bergetar dan meledak tiba-tiba, baju besi daging emas terbentuk di luar tubuh dewanya saat ini, Markis dari Kin Yuanhou memiliki alis merah dan mata emas auranya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat dengan teriakan nyaring, keringatnya berwarna kemasan dan menetes ke bawah Bang! kekuatan suci meledak dari lengannya melewati kapak besar, dan menekan pedang tanpa tepi dengan keras lengan Sufang gemetar dan sedikit gemetar tubuh tiran suci surgawi yang bagus ini adalah teknik budidaya dunia kecil yang langka sayangnya, saya juga mengetahui kemampuan ilahi ini segel kaisar dalam sekejap mata, Sufang seperti Kin Yuanhou banyak segel emas menyembur keluar dan matanya berubah menjadi sepasang mata emas yang mengejutkan Kin Yuanhou menatapnya dengan tidak percaya kamu, bagaimana kamu tahu teknik budidaya yang tak tertandingi dari kekaisaran senyuan ini, ini adalah teknik yang hanya bisa dikembangkan oleh anggota keluarga kerajaan yang sebenarnya aku tidak memiliki garis keturunan bangsawan tapi aku juga dianugerahi yang tertinggi kemampuan ilahi oleh empat raja besar siapa kamu? Sufang tersenyum dingin tubuh tiran suci surgawi, salah satu dari sedikit kemampuan ilahi yang hebat dalam kitab suci asal ilahi kaisar suci ini memang teknik budidaya tubuh fisik yang langka namun, di hadapanku, itu tidak bisa mengalahkan tubuh fisik goblin besar brengsek kekuatan kapak senjata ilahi kekuatan kakinya sepertinya sudah mengakar Kin Yuanhou tiba-tiba mengerahkan kekuatannya menunjukkan kekuatan luar biasa dari tubuh fisiknya dalam sekejap, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan kapak besar di tangannya berwarna merah karena percikan api tiba-tiba, kapak itu menebas pedang tak berujung satu demi satu serangan seperti itu membuatnya seperti binatang buas menggunakan kecepatan tercepat dan terkuat dalam hidupnya untuk terus menginjak-injak Sufang menjadi pasta daging pengeboman demi pemboman membentuk gelombang suara yang memekatkan telinga akibat dampak senjata ajaib tersebut jika setengah dari alam transformasi bulu hadir bayi yang akan hancur dan mengeluarkan darah dari tujuh lubang pertarungan, kompetisi fisik, dan pertarungan jarak dekat seperti ini jarang terjadi di dunia kecil jika bukan karena keduanya memiliki keunggulan kekuatan suci tidak akan ada pemandangan yang begitu mengejutkan anak nakal Kin Yuanhou mengubah metode serangannya lagi kekuatan kakinya tiba-tiba keluar berlari dengan liar di sekitar Sufang seperti binatang buas dengan setiap langkah, kapak ditebang serangan yang menakutkan dan cepat rasanya kapak berikutnya dapat membelah Sufang menjadi dua kapan saja di bawah serangan yang begitu kuat dan tekanan kekuatan ilahi Sufang terkejut apa yang dimiliki Kin Yuanhou? dia juga miliki tetapi apa yang dia miliki adalah sesuatu yang tidak bisa dimiliki Kin Yuanhou untuk mengejutkan puluhan ribu ahli dalam instrumen Tao Sufang diam-diam membiarkan Yuer menggunakan kekuatan ilahi sehingga dia bisa membiarkan banyak orang di dalam instrumen Tao melihat adegan dia bertarung dengan Kin Yuanhou meskipun Anulus Diok Ilahi mengambang di luar formasi gajah spiritual delapan primordial saat ini kekuatan ilahi dari instrumen Tao sudah cukup untuk membuat puluhan ribu orang melihat segala sesuatu di luar sembilan guru besar dan puluhan ribu ahli di dunia instrumen Tao telah lama kehilangan pemikiran untuk berkultivasi melihat Sufang dan ahli terkenal yang tak tertandingi bertarung keduanya bertarung sampai langit menjadi gelap dan matahari dan bulan kehilangan cahayanya mereka tidak percaya bahwa Sufang memiliki kekuatan bertarung seperti itu terutama Jin Changkong, Penatua Juedao, dan Biarawati Suanzen para ahli yang mengetahui masa lalu Sufang mereka akhirnya melihat betapa kuatnya Sufang dan bahwa dia telah melampaui mereka, para sesepuh berapa banyak ahli yang dihancurkan sepenuhnya dan tanpa perasaan pada saat ini sebelum surga Sufang menentang kekuatan sedikit kesombongan, kesombongan, dan harga diri mereka langsung hancur berkeping-keping dan lenyap tanpa jejak inilah tujuan Sufang dia tidak hanya ingin menekan mereka, tetapi dia juga ingin orang-orang ini setia kepadanya dan benar-benar dimanfaatkan olehnya terlebih lagi, Sufang sudah tahu bahwa jika dia memanfaatkan pertarungan dengan Qin Yuanhou dengan baik itu sudah cukup untuk mengubah opini semua orang tentang dia keduanya bertarung tidak kurang dari seribu ronde tidak ada ahli dari kekaisaran Senyuan atau Deiqi yang terlihat di sekitarnya susunan di dalam formasi delapan gajah spiritual primordial dihancurkan lapis demi lapis oleh aura pertarungan dua orang ledakan seluruh formasi gajah spiritual delapan primordial telah rusak ketika itu rusak, beberapa ahli dari kekaisaran Senyuan dan Deiqi diserap oleh cahaya abadi dari Divine Jadeanulus raja bulu hijau, yang dikelilingi oleh ki iblis yang terbakar hijau sedang membelenggu beberapa orang dan melemparkan mereka ke dalam cahaya abadi dan kemudian menyaksikan keduanya bertarung di reruntuhan dengan instrumen tau Kin Yuanhou, aku telah membuktikan bahwa kekuatan sucimu tidak melebihi milikku selanjutnya, aku akan menekanmu seni dao tanpa batas karena barisan tidak dapat menghentikan pertarungan mereka, maka tidak perlu dilibatkan Su Fang tiba-tiba berteriak keras, dan mundur seratus kaki jauhnya 685 dalam sekejap, Su Fang baru saja keluar dan mengaktifkan teknik dao tanpa batas siapa, siapa? Kin Yuanhou sudah menjadi banteng gila seperti singa yang menerkam Su Fang, seolah menerkam makanan dia meraung, dan Royal Great Axe di tangannya meledak dengan aura yang ganas saat dia bergegas, dia kehilangan aura destruktif dari formasi gajah spiritual delapan asal dan hutan di sekitarnya langsung dihancurkan oleh auranya hanya aura ini saja sudah cukup untuk melukai seorang tetua secara serius ruang itu juga terbakar oleh api gesekan menyebabkan Su Fang dan Kin Yuanhou jatuh ke tengah reruntuhan sua-sua-sua satu demi satu, Su Fang tiba-tiba muncul sekitar 30 orang pertama, mereka berbaris lalu Su Fang memerintahkan avatar tanpa batas untuk menerkam Kin Yuanhou ketika Kin Yuanhou melihat begitu banyak Su Fang bergegas mendekat dia terkejut tetapi tidak panik teknik doi qi yang tak tertandingi avatar tanpa batas, saya tahu betul selama avatar dihancurkan tubuh asli anda tidak akan punya tempat untuk lari Su Fang bersembunyi di suatu tempat hehehe, kalau begitu kamu salah avatar tanpa batas telah mencapai ketinggian yang tak terduga di tanganku sebentar lagi, kamu pasti akan ditekan ledakan tentu saja sebuah kapak besar menyapu langit dan mengenai avatar di depan segera, seperti toples, avatar itu pecah Kin Yuanhou melewati avatar-avatar itu avatar, asal usul dunia Su Fang, yang bersembunyi di antara avatar, sekali lagi mengubah avatarnya agar berisi kekuatan suci boom 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 avatar-avatar itu benar-benar mengeluarkan aura segel kaisar di udara avatar-avatar ini adalah tinju penguasa suci Kin Yuanhou kaget dan melambat ledakan seluruh tubuhnya jatuh ke dalam serangan puluhan avatar tanpa batas tidak peduli seberapa mendominasi kapaknya tidak peduli seberapa cepat dia mustahil untuk menghancurkan semua avatar di sekitarnya sekaligus ledakan besar ini datang dari puluhan avatar, langsung meratakan hutan hingga rata dengan tanah cahaya ledakan membubung ke langit, dan tanah di sekitarnya tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit ini benar-benar pertarungan para ahli yang tiada taranya Green Feather King sudah terbang jauh saat ini, Li Zixing datang dari belakang dengan ekspresi heran bocah ini baru berkultivasi kurang dari 300 tahun bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu Raja Green Feather adalah orang yang paling memahami masa lalu Su Fang itu sebabnya dia memiliki kekuatannya saat ini dia tidak seperti kebanyakan orang yang mengandalkan keberuntungan karma untuk mendapatkan teknik budidaya dan harta magis tetapi kemudian kehilangan keberaniannya Su Fang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menciptakan segalanya tipe pertama menganggap dirinya jenius dan ingin menangkapnya dengan mudah, menuai tanpa menabur tipe kedua hanya tahu cara menggunakan jenius dan harta magis tipe ketiga tidak peduli bahwa mereka adalah orang jenius dan masih bertarung melawan langit dan diri mereka sendiri seperti kultifator biasa tanpa diragukan lagi, Su Fang adalah tipe orang ketiga dan itu masuk akal ada begitu banyak orang jenius di dunia ini tapi berapa banyak dari mereka yang termasuk dalam kategori ketiga Qin Yuanhou sudah selesai kedua pembangkit tenaga listrik kuno itu melayang di udara dengan momentum yang menghina menjadi saksi bahwa Su Fang akan menekan karakter hebat lainnya dari kekaisaran Shenyuan Tutut jauh di tengah ledakan reruntuhan menyebar dan sejumlah besar klon menghilang hanya menyisakan ahli yang dimutilasi dengan parah Qin Yuanhou ia masih berdiri tegak dengan tulang punggung yang besar tulangnya menopang tubuhnya dan kapak perang di tangannya mengalirkan darahnya sendiri saat dia menarik nafas sejumlah besar klon Wuji terbang di depannya kamu adalah Su Fang siapa kamu? aku, Qin Yuanhou telah berada di medan perang selama ribuan tahun aku telah menghadapi banyak musuh kuat yang jauh lebih kuat dariku tetapi mereka semua mati di bawah kapakku Qin Yuanhou melambaikan kapak perangnya dengan gemetar dan meraung ke langit bagaimana kamu bisa menggunakan klon janji setinggi itu? raungannya mengguncang langit dan menyebar ke segala arah saya Su Fang apakah ada kebutuhan untuk menjelaskan hal lain? klon Wuji Su Fang muncul di belakangnya dia tidak bersembunyi di dalam klonnya dan mengendalikan mereka untuk menyerang dia menggunakan kitab suci sejati etiril dan dengan asal usul sekte penyegel abadi di tubuhnya dia mengendalikan kekuatan alami langit dan bumi seolah-olah ini masih merupakan ruang dari formasi gambar delapan asal kekaisaran tanpa batas kapak perang meledak dengan harta sihir tingkat raja dan dengan tubuh emas kekuatan ilahi Qin Yuanhou ketika semua klon bergegas ke sekitarnya dia melangkah ke udara dengan sekuat tenaga dan kapak perang di tangannya menebas langit menciptakan kekuatan harta karun sihir penghancur ledakan ledakan sekali lagi ledakan itu menutupi dan menelan klon Wuji dan Qin Yuanhou setelah sekitar beberapa napas kekuatan ledakan masih berlanjut dan klon Su Fang yang tak terhitung jumlahnya telah membunuh mereka menuju debu kehancuran yang bergulung di dalam mati sedikit yang mereka ketahui mereka mengira Qin Yuanhou setidaknya terluka parah beberapa klon Wuji yang terbang ke depan hancur berkeping-keping oleh kapak berdarah Qin Yuanhou dalam keadaan linglung bang saat kapak perang jatuh ke klon Wuji telapak tangan Su Fang mengenai kepala Qin Yuanhou klon Wuji meledak dan kaki Qin Yuanhou menjadi lunak kapak perang jatuh dari tangannya dan tubuhnya roboh ke tanah kepala jenderal besar ini akhirnya tertunduk tak berdaya pada saat ini sekarang kamu tahu kalau hidup dan mati Kaisar Gayung dan hati gajah ada di tanganku itu bukan kecelakaan, kan? mengikuti tren jari bintang sejumlah besar segel mengalir ke dalam pikiran Qin Yuanhou membuatnya tidak dapat menahan atau melakukan apapun dengan temperamennya yang keras dia bisa melakukan apa saja Qin Yuanhou bergidik dan menghela nafas saya, saya benar-benar kalah dari pedang seorang kultifator alam bencana Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menghela nafas lega dia merasa bahwa pertarungan dengan Qin Yuanhou telah membuat tubuhnya sangat rileks jangan terlalu tertekan bukan hanya kamu, Raja Suci Guangzhou dan Penatua Chang Hao juga jatuh ke tanganku opo-opo, Qin Yuanhou, yang sedang menundukkan kepalanya tiba-tiba mengangkat kepalanya menurut keputusanmu, Raja Suci Guangzhou dan Penatua Chang Hao memimpin dua kekuatan besar hampir 2.000 orang, untuk mengejarku ke gerbang siansa di dunia artefak dao, mereka semua dibelenggu oleh arai abadi puluhan ribu para kultifator dibunuh oleh saya dan melarikan diri banyak dari mereka akhirnya jatuh ke tangan saya sekarang aku akan membiarkanmu memasuki dunia artefak dao dan bertemu dengan bawahanmu Qin Yuanhou, karena kamu jatuh ke tanganku, terima saja nasibmu pikirkanlah, sembuhkan lukamu, dan kemudian bantu aku menangani kekaisaran senyuan segera di masa depan, aku akan mengambil kembali dunia kedaulatan manusia dari kekaisaran senyuan yang kuat suara mendesing setelah mengucapkan kata terakhir, seberkas cahaya abadi mengikuti tangan kiri Su Fang dan membawa Qin Yuanhou dan kapak perangnya ke dunia artefak dao Tuan Bulu Hijau dan Li Zixing berkedip dan memuji, kau terlalu galak, nak Qin Yuanhou ini bahkan lebih kuat dari nenek tak berperasaan Su Fang menganggup dan berkata, saya juga dipaksa keluar oleh kekaisaran senyuan, sekte pedang terate hijau, pavilion suanfe, dan sekte penyegel abadi Senior, kita harus meninggalkan pulau ekstrateritorial Sudah waktunya untuk pergi Kedua barang antik tua itu juga menganggup dan ketiganya segera terbang ke langit Reruntuhan pertempuran di bawah membentang sejauh seratus mil, membentuk reruntuhan berbentuk mangkuk seperti gurun Saat ini, ketiga tuan itu diam-diam tiba sepuluh ribu mil di atas pulau dewa terbang dan tiba-tiba melihat penghalang tak terlihat menutupi dunia Menekan Dan Tampaknya sudah ada seorang ahli yang menunggu di penghalang, menunggu untuk menyergap mereka Sebelum mereka bertiga dapat terus merasakan penghalang, sejumlah besar suan guang tiba-tiba muncul di atas penghalang Seperti segel formasi yang membelenggu suan guang, jatuh seperti air terjun Su Fang, Li Zixing dan Lord Greenfeather semuanya adalah penguasa terbaik dunia Ledakan belenggu aneh dari penghalang itu membuat mereka segera bereaksi, terus-menerus menghindari teleportasi Terutama Su Fang, dia siap mengaktifkan instan Space Ring Dengan kekuatannya saat ini dikombinasikan dengan cincin luar angkasa instan, dia lebih cepat daripada para tetua agung manapun dan keberadaan seperti nenek tak berperasaan Li Zixing hanya bisa menghela nafas, sungguh kekuatan asal yang kuat Lord Greenfeather berkata, kemungkinan besar, seperti yang telah kami analisis secara diam-diam sebelumnya Penghalang yang menyegel pulau ekstrateritorial seharusnya merupakan karya para ahli di bawah realem Lord Zhuotian saat ini Suara mendesing, suara mendesing Beberapa ahli datang dari berbagai penghalang di atas, menimbulkan badai belenggu, mengejar mereka berempat Belenggu itu mudah dikendalikan seperti dewa bagi mereka Mau kemana kamu, terutama kamu, Su Fang Salah satu dari mereka berkata dengan suara yang mengjulang tinggi Anda adalah pelakunya yang menarik banyak kultifator dan pasukan asing ke alam Zhuotian Su Fang terkejut, dia tidak menyangka pihak lain mengetahui asal-usulnya Saat dia menghindar, dia bertanya dengan tenang, apakah Anda pasukan di bawah realem Lord Zhuotian atau ahli di wilayah ini Suara itu kembali berteriak dengan kaku, kami adalah ahli di bawah realem Lord Kami mengikuti perintah realem Lord untuk mengendalikan seluruh pulau ekstrateritorial Membersihkan dan menekan semua kekuatan dan penggarap dari dunia kecil lainnya Saya bukan seorang kultifator dari dunia luar Apa hubungannya dengan saya? Karena masalah ini dimulai karena kamu Terlebih lagi, kamu bisa keluar hidup-hidup dari gerbang siansa Yang membuktikan bahwa kamu memang memiliki rahasia artefak dao Artefak dao ini telah menyebabkan alam Zhuotian berada dalam kekacauan yang tak terhitung jumlahnya Tahun, mengganggu kedamaian alam Zhuotian Dengan mengendalikanmu, kami dapat mengendalikan gerbang siansa dan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya Jadi kamu juga menginginkan gerbang siansa? Su Fang langsung mengerti Raja Bulu Hijau dan Li Zixing juga akhirnya mengetahui asal-muasal orang-orang ini dan mengapa mereka ingin menutup seluruh pulau ekstrateritorial Suara itu tertawa dingin, kamu salah Gerbang siansa jatuh ke alam Zhuotian Sejak jatuhnya, itu menjadi milik alam Zhuotian saya, yang juga merupakan milik penguasa alam tertinggi Sekelompok antek yang berpura-pura menjadi misterius Ki Iblis Hijau dalam jumlah besar ditembakkan dari telapak tangan Raja Bulu Hijau, langsung berubah menjadi formasi pedang hijau Seolah-olah mereka telah menumbuhkan sayap, menyerang total lima belenggu di atasnya Formasi pedangnya memang kuat, bahkan jika pihak lain mencoba menekannya, kekuatan Raja Bulu Hijau saat ini sangat tinggi, mencapai puncak alam fanah Dia langsung menghancurkan belenggu itu satu per satu Pedang Raksasa Yin yang tertinggi Memanfaatkan kesempatan ini, Su Fang menggunakan instan Space Ring Kedua ahli itu mengikuti auranya dan terbang ke Storm Children yang hancur Su Fang melihat ke penghalang di atas Tidak peduli seberapa kuat penghalang itu, hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah membuat lubang deformasi Mata kiri dan kanannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan ilahi Itu tampak seperti dua suan guang yang terdistorsi Tapi di dalamnya terkandung kekuatan dunia, yang mengendalikan kekuatan alam Tiba-tiba ia membentuk dua lampu pedang dan menghantam penghalang kosong di atas Dua suara gemetar terdengar Sebuah lubang besar sebenarnya tercipta di penghalang Orang ini benar-benar bisa menggunakan asal-usul dunia Mengejar Lima ahli misterius segera muncul di belakang mereka bertiga Mereka kaget, tapi sudah terlambat untuk menyesal Mereka menggunakan kecepatan tercepat untuk mengejar mereka Mereka di sini Saat mereka melewati penghalang, Raja Bulu Hijau melihat kelima ahli di belakang mereka Mereka mengejar mereka dengan kecepatan teleportasi Ekspresinya berubah menjadi serius Su Fang juga menghirup udara dingin Dia tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan gerbang Xianza dan bertarung dengan Qin Yuanhou Dia akan dapat meninggalkan alam Zhuotian dengan lancar Dia tidak berharap untuk bertarung dengan para ahli di bawah Realemlord Karena mereka adalah ahli yang diasuh oleh penguasa alam Mereka dapat mengendalikan asal-usul alam Zhuotian Mereka berlima sudah sangat kuat Begitu mereka menyerang pada saat yang sama Kekuatan dunia pasti akan mampu menghentikan saya Untungnya, saya memiliki cincin luar angkasa instan Harta karun asal dunia ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka kejar Su Fang menelan ludahnya dan mulai mengaktifkan cincin luar angkasa instan Dengan seluruh kekuatannya 686 Pada saat yang sama, kelima ahli itu diusir dari pulau-pulau terluar Yang diselimuti oleh pesona Kecepatan mereka semakin cepat dan semakin cepat Dan kekuatan dunia terpancar dari mata dan setiap tindakan mereka Berdesir Cincin luar angkasa instan muncul di jari Su Fang Pada saat ini, kecepatan Su Fang, Raja Bulu Hijau, dan Li Zixing sangat mencengangkan Dalam waktu singkat, mereka telah mencapai sembilan langit Green Feather King menunduk dan tidak melihat bayangan kelima ahli itu Dia merasa lega Para ahli di bawah Komando Realm Lord ini tidak secepat terbang di langit Ini karena kecepatan Su Fang terlalu mengejutkan Jika itu aku, aku tidak akan bisa melepaskan diri dari para ahli ini Li Zixing juga dikejutkan oleh Su Fang Adapun Su Fang Saat kekuatannya terus meningkat, instan space ring menjadi lebih mudah digunakan Selain itu, dia telah menyatu dengan pembuluh darah spiritual Untuk meningkatkan kekuatan dunia alam Zhuotian Pembuluh darah spiritual sangat besar Dan Su Fang hanya menyatu dengan sebagian kecil saja Namun, hal ini memungkinkan dia untuk meningkatkan Kecepatan cincin luar angkasa instan ke level lain Menggunakan asal-usul dunia Dia sekarang sangat kuat di alam Zhuotian Kekuatan destruktif dari kemampuan ilahi biasanya berada di alam transformasi Bulu tingkat ke-6 Namun, di alam Zhuotian Dengan dukungan kekuatan dunia, tidak masalah berurusan dengan ahli alam transformasi Bulu tingkat ke-7 atau ke-8 Kelima ahli di bawah ini juga sama Karena mereka mengendalikan kekuatan dunia Kekuatan mereka di alam Zhuotian telah melampaui tinggi badan sesepu agung Setelah tiga nafas, ketiganya akan mencapai akhir alam Zhuotian Su Fang tidak melihat lima angka di bawah Tiba-tiba, ekspresinya berubah Ada yang tidak beres Mengapa orang-orang ini tidak mengejar kita Green Feather King dan Li Zixing juga merasa ada yang tidak beres Penjara langit dan bumi Siapa yang tahu? Dari ujung langit di atas mereka bertiga, lima sinar cahaya tiba-tiba muncul Dari pancaran cahaya tersebut, belenggu meledak, menyebabkan ketiganya jatuh ke dalam ruang yang terbelenggu Kecepatan dan aura mereka jelas terpengaruh Green Feather King melihat dan berkata Jadi mereka telah menggunakan metode mereka untuk memblokir kita Seperti yang diharapkan dari para ahli yang diasuh oleh Realemlord Kecepatan seperti itu hampir sebanding dengan Sattledore Li Zixing berteriak, serang, kita tidak bisa membiarkan ruang yang terbelenggu membentuk segel mutlak Suara mendesing Ketiganya membentuk segitiga dan menyerang Sampai jumpa Belenggu Suangguang, yang berjarak beberapa mil jauhnya Langsung terguncang oleh kekuatan ketiganya yang tak tertandingi Kemudian, lapis demi lapis, terkelupas dan hancur Satu sisi Belenggu itu membentuk lubang besar Dan pesona di sekitarnya juga hancur lapis demi lapis Sufang melihat tinjunya Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan mampu menembus belenggu itu Sungguh belenggu yang kuat Tampaknya para ahli itu sudah lama menanam belenggu di alam Mereka bisa menggunakannya untuk menekan musuh-musuh mereka Yue Seorang pria berpakaian hijau, diperkirakan berusia tiga puluhan Muncul di luar pasukan pengurungan Dipisahkan dari Sufang oleh batas pesona langit dan bumi yang tegas dan misterius Dia menatap Sufang dengan tajam dan sangat terkejut Kamu benar-benar punya beberapa trik Kamu benar-benar berhasil sehingga kami tidak bisa sepenuhnya mengaktifkan penghalang langit dan bumi Sufang mengatur napasnya dan merasa pria berjubah hijau ini sangat kuat Setidaknya sedikit lebih kuat dari nenek tak berperasaan Yang terpenting, dia bisa mengendalikan kekuatan dunia Sesaat kemudian, Sufang mencibir Kamu tidak perlu menikah Batas pesona menentang kita Apakah kamu ingin melawan kami hanya dengan kalian berlima? Pria itu tidak sopan Kamu bisa melarikan diri dari gerbang siansa Kamu adalah orang pertama dalam 200 ribu tahun Selain itu, ada dua ahli yang menjagamu Dengan kekuatan dunia yang kamu kendalikan Seseorang harus menahanmu dan kemudian menjebakmu di dalam Formasi ini Huff, pesona belenggu ini tidak bisa menjebakku Suara mendesing Dalam sekejap, saat Sufang menyerang Belenggu pesona itu hancur dan terkelupas oleh telapak tangannya Melihat ini, ekspresi pria itu berubah Kamu benar-benar bencana tingkat ke-7 Huff Dia diremehkan oleh pihak lain Sufang menggunakan tinju penguasa suci lagi Aura kaisar emas samar terjalin dalam pertahanan dan aura Tiba-tiba, beberapa pukulan lagi mengenai belenggu pesona Tiba-tiba terjadi ledakan dahsyat mirip tsunami Sufang benar-benar membuat lubang besar dan terbang langsung ke pria berpakaian hijau itu Kamu sangat kuat Siapa, siapa Pria berpakaian hijau itu tiba-tiba melintas Dia juga secepat percikan api Di bawah pertahanan Sufang, dia menggunakan kecepatan dan kekuatan dunia sebagai keuntungan Pertama, dia mengendalikan tekanan alam Lalu dia menyerang sekitar Sufang dengan telapak tangannya Ledakan Setelah melihat ini, dia menarik nafas dan menghentakkan kaki kanannya Kekuatan alam di sekitar Sufang, serta kekuatan dunia, terguncang oleh kekuatan hentakan ini, dan runtuh ke segala arah Ternyata saat ini, dia juga menggunakan kekuatan dunia yang tiada taranya Terlebih lagi, kekuatan dunianya tidak lebih lemah dari kekuatan pria berpakaian hijau Siapa, siapa Pria berpakaian hijau yang menyedihkan itu masih ingin memanfaatkan keuntungannya Sambil menekan Sufang, dia juga menekan Sufang dengan telapak tangannya Saat ini, semua rencananya gagal Segala sesuatu di sekitar Sufang runtuh Akibatnya, ia tidak dapat mundur tepat waktu Seiring dengan pingsannya, dia muntah darah Rambut pria berpakaian hijau itu acak-acakan Kamu, bagaimana kamu memupuk asal-usul dunia yang begitu mengejutkan Di alam Zhuotian ini, selain beberapa pemimpin dan barang antik tua Mustahil bagi seorang kultifator muda sepertimu untuk memahami kekuatan dunia yang begitu mengejutkan Sufang tidak memperlakukannya sebagai musuh besar Dari sudut matanya, dia melihat Raja Bulu Hijau dan Li Zixing juga telah membunuh untuk keluar dari belenggu dan bertarung dengan dua ahli hebat itu Lima ahli hebat, mereka bertiga masing-masing menahan satu, jadi masih ada dua yang tersisa Di bawah persepsi kekuatan lingkaran besar, dia menemukan bahwa dua ahli hebat bersembunyi di atas Mereka masih mengendalikan penghalang dunia dari sebelumnya Sepertinya mereka ingin menggunakan penghalang untuk bekerja sama dengan mereka bertiga untuk mengejebak mereka Sambil tersenyum dingin, Sufang tiba-tiba tampak seperti seorang pemburu, mengamati pria berpakaian hijau yang diserang Pria berpakaian hijau merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya di bawah tatapan Sufang Mungkinkah kamu adalah reinkarnasi dari ahli tertinggi atau telah memperoleh warisan abadi? Pikirkan sendiri, jangan kecewakan saya, saya ingin melihat betapa kuatnya para ahli yang diasuh oleh Realem Master Meskipun kekuatan dunia yang Anda pegang luar biasa, dibandingkan dengan saya, Anda tidak memiliki banyak keuntungan Titik, jangan biarkan aku membunuhmu dengan mudah Sufang memasang senyum menyesakan di wajahnya saat dia bergegas ke depan pria berpakaian hijau itu Sampai jumpa Keduanya bertukar teknik tinju dan telapak tangan lagi Saat keduanya saling bertukar pukulan, sebagian besar langit di sekitarnya runtuh Rasanya seperti dunia sedang dihancurkan Faktanya, keduanya mengendalikan kekuatan ilahi dunia, merembes ke dalam dan mengendalikan ruang secara tak kasat mata Hanya saja di bawah konfrontasi yang kuat, ia terus-menerus hancur, membentuk pemandangan ruang dan dunia yang runtuh Keduanya telah bertukar lebih dari seratus gerakan Sufang terlalu kuat, memaksa pria berpakaian hijau itu mundur Kaka senior, biarkan aku membantumu Akhirnya, salah satu dari dua ahli hebat yang bersembunyi dipenghalang di atas terbang keluar Itu adalah seorang wanita Dahi pria berpakaian hijau itu dipenuhi keringat dingin Jangan datang Kami akan mengikuti rencananya dan membentuk ruang belenggu di langit untuk menjebak mereka bertiga Kami tidak peduli dengan hal ini Tanpa kalian, hanya kami berdua Tanpa dukungan jangka panjang Bagaimana kami bisa berhasil memadatkan ruang Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam Berusia 25 atau 26 tahun Dia tidak seperti pria yang bersikeras bertengkar dengan Sufang Dia mengambil pedang abadi Itu adalah pedang tajam yang berisi kekuatan ilahi dunia Itu adalah artefak kelas raja berkualitas sangat tinggi Mungkin mirip dengan Vas Gyok Raksasa Membelanjakan Tiba-tiba, pedang itu Ditambah dengan kecepatannya yang luar biasa Dan kendali ruang oleh kekuatan dunia Sebenarnya adalah teknik pedang yang mutlak Tidak diketahui bagaimana caranya Tapi serangan itu secara kejam menghantam pertahanan Sufang Pertahanannya dipatahkan lagi Dan Sufang hampir muntah darah karena keterkejutannya Pria berpakaian hijau itu segera menunjukkan senyuman Biarkan kami berdua berurusan denganmu Nak, kami telah memberimu cukup banyak wajah Ada banyak pemimpin di dunia Zhuotian saat ini Tapi hanya sedikit yang bisa kita tangani bersama-sama Sufang memandang wanita berpakaian hitam di belakangnya Aku tidak menyangka wanita sepertimu begitu ceroboh saat membunuh orang Wanita berpakaian hitam itu agak arogan dan bangga Karena kamu melanggar aturan dunia kecil ini Tentu saja aku tidak akan sopan padamu Sufang langsung menggelengkan kepalanya He he, kamu hanya punya kemampuan sebanyak ini Bahkan dengan kekuatan dunia dan artefak asal tingkat raja Kamu masih tidak bisa memaksaku ke tepi jurang Kamu benar-benar mengecewakanku Aku ingin melihat betapa kuatnya para ahli yang diasuh oleh Zhuotian Tuan Dunia adalah Apakah hanya ini yang kamu punya? Orang ini setan Tekan orang ini dan serahkan dia kepada guru Aura kedua ahli itu tiba-tiba meningkat Dan kekuatan ilahi dunia mereka berlipat ganda Mereka mengambil sejumlah besar cetakan telapak tangan kekuatan Dewa Rahasia Yang berubah menjadi cetakan telapak tangan spasial Dan meraih ke arah Sufang yang terjebak di tengah Aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku Pedang yin yang raksasa Sufang ditekan oleh kekuatan kedua ahli itu Dan hampir ditekan oleh cetakan telapak tangan di atas Pada saat ini, aura kehampaan yang tak terlukiskan keluar dari tubuhnya Pedang yin yang raksasa adalah kekuatan suci kedua yang aku ciptakan baru-baru ini Kekuatan suci pertama adalah gulungan naga ular Pedang yin yang raksasa ini dibuat dengan menggabungkan sembilan yang ki sejati Dan sembilan yin ki sejati saya ke dalam dao yin dan yang Serta penjelasan sejati etiril, seni dao tanpa batas Dan segel disintegrasi setan surgawi Itu adalah serangan kekuatan Dewa dan ki sejati Itu adalah kekuatan Dewa mengejutkan yang bahkan dapat terwujud Hanya orang yang telah menguasai dao kultivasi ganda Yang dapat mengendalikan kekuatan Dewa seperti itu Di bawah tekanan kuat dari wanita berpakaian hitam dan pria berpakaian hijau Belum lagi Sufang, bahkan nenek tak berperasaan, Raja Suci Guangzhou Dan tetua agung teratai merah pun tidak dapat menolaknya Karena mereka berdua memiliki kekuatan ilahi dunia yang menakutkan Banyak kultivator yang hanya bisa mengagumi mereka Tiba-tiba, Sufang hampir dihancurkan oleh kekuatan Dewa Badai mengerikan yang terbentuk dari perpaduan bintang pedang void Yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari mata, aura, dan pertahanannya Kamu 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 Bintang pedang void langsung menelan penindasan dunia dan cetakan telapak tangan di atasnya Rasanya seperti banjir melanda, runtuh dan berubah menjadi reruntuhan Serangan ini tidak memiliki gerakan atau pola tetap Itu bukan lagi kekuatan suci biasa, tapi seni dao Seni alam dao Ini adalah kekuatan tertinggi dari para penggarap fana Itu juga merupakan dao alam yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa seperti anak bintang tujuh Misalnya, teknik yang digunakan anak bintang tujuh untuk membelenggu Sufang dan Yuyingying di langit benua subur sebenarnya adalah teknik tertinggi yang mirip dengan pedang yin yang raksasa Pedang yin yang raksasa bukan lagi kekuatan atau jurus dewa biasa Sebaliknya, itu adalah teknik yang melampaui belenggu gerakan, menyatu dengan alam, dan memahami kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya Setelah menyatu dengan alam, itu membentuk kekuatan ilahi seni dao Kekuatan ilahi ini memang sangat kuat Ini menggabungkan dao ilusi dari penjelasan sejati ethereal dan kekuatan duniaku Ia dapat bergabung dengan aura alam di sekitarnya dan mengendalikannya Saat aku menggunakan pedang yin yang raksasa, aku dapat langsung menyerang semuanya Di ruang ini Selain itu, dengan dukungan segel disintegrasi iblis surgawi, itu berisi kekuatan untuk menyerang jiwa yang dan jiwa esensi Setiap kultifator akan terancam oleh jiwa yang saat menghadapi serangan kekuatan suci Jika tubuh dan pikiran diserang pada saat yang sama, tidak ada kultifator yang mampu menghadapi teknik seperti itu Segala sesuatu di sekitarnya hancur dan dihancurkan oleh Void Sword Stars Su Fang tersenyum Dari awal hingga sekarang, dia yakin akan menang Selama dia tidak bertemu dengan Realm Lord, dia memiliki keyakinan mutlak dalam berurusan dengan beberapa ahli ini 687 Penguasa Hutan Gelap, Black Loot Dia berjalan di tengah kehancuran dan kehancuran, menyaksikan aura ilahi dan keinginan dominatornya berubah menjadi serangan Benar-benar menghancurkan ruang ini Sama seperti Realm Overlord saat itu, dia memiliki dominasi absolut Suara mendesing Langit dipenuhi dengan kekuatan yang menghancurkan Sosok berjubah hitam dan sosok berjubah hijau terguncang, mengendalikan artefak mereka untuk melindungi diri mereka sendiri Namun, tubuh mereka berlumuran darah, dan wajah mereka sepucat kertas Sangat, sangat kuat Penguasaannya terhadap alam sebenarnya mampu mengendalikan langsung alam tempat kita berada Penguasaannya terhadap dunia dan kekuatan dunia sebenarnya berada di atas kita Itu adalah pria berjubah hijau dan wanita berjubah hitam Mereka terluka parah Di bawah serangan mengerikan Sufang, aura, kecepatan, dan serangan ilahi dunia semuanya menghilang seiring dengan kehancuran ruang Tiba-tiba, keduanya merasa berada di lembah yang suram dan dingin Mereka berbalik, dan Sufang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mereka Mereka tidak tahu yang mana badan utamanya Aku tidak akan membunuhmu, karena aku tidak ingin menyinggung realm overload tertinggi Kembalilah dan beritahu realm overload Zuotian bahwa aku, Sufang, tidak ingin mendapatkan gerbang siansa Anda, kedua ahli itu tidak berani bergerak Karena mereka tahu bahwa ruang di sekitarnya sepenuhnya dikendalikan oleh Sufang Dan mereka tidak dapat melihat tubuh utama dan klonnya dengan jelas Jika mereka tiba-tiba menyerang, mereka akan benar-benar mati di bawah pedang Sufang Jika mereka tidak menebak tubuh utama dan identitas klon tersebut Mereka tidak bisa menahan rasa takut Raja Bulu Hijau dan Li Zixing tiba-tiba membawa aura ilahi dan aura ilahi artefak daum mereka ke sisi langit Mereka tertawa dan berkata, Nak, kamu terlalu lambat Saya hanya meminta mereka menyampaikan pesan Suara mendesing Ketika kedua ahli itu bertemu di langit, sebelum para ahli di bawah kedua realm overload dapat bereaksi Mereka hanya dapat melihat tiga sosok itu ketika mereka melihat ke atas Kami sebenarnya tidak dapat mengejar ketinggalan Pria berjubah hijau itu merasa malu Tetapi Seorang pria tiba-tiba muncul di langit Dia juga berusia sekitar 30 tahun Dia mengaktifkan harta karun asal dan mengejar ketiganya Ternyata itu adalah ahli kelima yang tersembunyi di kedalaman langit Penghalang dunia Zuo Tian Realem berada tepat di atas mereka Mereka bertiga menunduk dan melihat orang itu mengejar mereka Sufang berteriak di langit Aku akan memberimu cara untuk hidup Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu Pria itu dengan dingin menjawab Kamu tidak bisa lari Kamu melukai orang-orang kami Apakah kamu pikir kamu bisa pergi seperti ini? Alam Zuo Tian adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu Sayangnya, penghalang dunia berada tepat di atas kita Kita akan bisa terbang keluar dari penghalang dunia dalam waktu kurang dari tiga tarikan nafas Li Zixing menggelengkan kepalanya dengan jijik Satu Persis seperti itu, sebuah nafas tiba-tiba datang Di mata tiga orang dan ahli yang secara bertahap terguncang, penghalang dunia alam Zuo Tian semakin dekat Dua Li Zixing benar Pada hembusan nafas kedua, mereka bisa melihat dengan jelas tanda ciuman dan aura penghalang dunia Pada nafas berikutnya, mereka bertiga akan bisa meninggalkan alam Zuo Tian Adapun gerbang siansa, tidak ada hubungannya dengan mereka Tiga Memotong langit, penghalang dunia sudah dalam jangkauan Berdengung Dalam sekejap Tian Realem Namun, cahaya dunia suan dengan lembut mendorong penghalang dunia ke depan seperti sedang memainkan sitar Penghalang di depan mereka sungguh aneh Tanahnya jauh sekali Ekspresi Sufang, Raja Bulu Hijau, dan Li Zixing berubah Sebuah firasat buruk muncul di mata mereka Selain itu, mereka bertiga dapat melihat bahwa bukan karena penghalang dunia yang jauh dari mereka Tetapi mereka mundur tanpa daya Ya, itu karena ruang tempat mereka berada tiba-tiba melompat mundur atau memadat karena suatu kekuatan alam Singkatnya, mereka merasa bahwa ruang di depan mereka memang dikendalikan oleh kekuatan ilahi yang membelenggu Kamu ingin meninggalkan alam Zuo Tian begitu saja Itu adalah seorang pria parubaya berjubah hitam Matanya dingin, dan tubuhnya yang kekar mengandung kekuatan ilahi yang tidak diketahui jumlahnya Dia duduk di singgah sana yang dibentuk oleh awan hitam, dan muncul tepat di atas mereka bertiga dan di antara penghalang dunia Dengan tatapan tenang dan mendominasi, dia mengamati ketiganya dari atas Sangat kuat Sufang, Li Zixing, dan Green Feather King merasakan bahwa kekuatan pria parubaya berjubah hitam itu tak terlukiskan Sufang melepaskan indera yang lebih detail Tiba-tiba, dia merasakan lebih banyak aura Orang ini tidak hanya memiliki sumber energi alam Zuo Tian yang tak terlukiskan Tetapi dia juga memiliki aura pohon roh labu surgawi yang sangat kuat Mungkinkah orang ini adalah penguasa alam Zuo Tian Menguasai Merasakan dengan tenang, Sufang, yang kebingungan Tiba-tiba mendengar Yuer berkata Aura orang ini 70 hingga 80 persen mirip dan menyatu dengan hutan gelap yang dilewati guru Saat itu, Yuer mengikuti guru ke perbatasan selatan dan melewati hutan gelap Dia merasakannya sampai batas tertentu Mungkinkah ini Napasnya berhenti tiba-tiba Sufang memandang pria berjubah hitam dan awan hitam melayang di sekelilingnya Tiba-tiba, dua kata muncul di benaknya Tuan Hei Yun Siapakah Tuan Hei Yun? Dia secara alami adalah penguasa hutan gelap, Sang Raja Setelah terkejut, dia semakin bingung Benua Cakrawala Merah dan pulau-pulau alam luar cukup berjauhan Bagaimana bisa Tuan Hei Yun datang ke sini dan membelenggu seluruh pulau alam luar? Li Zixing menangkupkan tinjunya Siapa kamu? Mungkinkah kamu adalah master alam Zuo Tian saat ini? Anda adalah seorang ahli dari alam hutan dan memiliki sebagian sumber energi alam hutan pada Anda Beraninya Anda bertindak begitu lancang di alam Zuo Tian saya Tanpa diduga, pria berjubah hitam itu langsung mengeluarkan nada bermusuhan setelah sapaan sopan Li Zixing Hal ini langsung membuat marah Li Zixing Untungnya, dia adalah seorang barang antik tua dan hanya menjawab dengan acuh-ta'acuh Meskipun saya seorang kultifator, saya juga memiliki kebebasan untuk pergi ke dunia kecil manapun Pria berjubah hitam itu dengan anggun berkata Kebebasanmu tidak penting bagiku Kalian berdua dan seorang iblis menerobos masuk ke alam Zuo Tian dan ingin mendapatkan gerbang siansa Karena kamu, alam Zuo Tian ku telah menerobos masuk begitu banyak kekuatan asing Sekarang, kamu bahkan melukai muridku Apakah kamu masih berpikir kamu bisa pergi begitu saja? Raja bulu hijau dengan acuh-ta'acuh berkata Apa yang ingin kamu lakukan? Jelas sekali bahwa kalian bertiga akan tinggal di alam Zuo Tian dan ditekan oleh saya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Melihat suasana hati saya sedang baik, saya dapat memberi Anda kebebasan Anda tidak akan merasa bosan karena semua itu kekuatan asing yang menerobos ke kepulauan luar Akan mengalami nasib tertindas di alam Zuo Tian Sepertinya kamu bersikeras untuk menyerang kami Maka tidak perlu membuang-buang kata-kata di antara kami Jika kamu ingin menyerang, maka seranglah Apakah kamu adalah realem master atau bukan? Kami tidak ingin dimanipulasi olehmu Haha, menarik sekali Pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa Dia kemudian memandang Su Fang Aku punya sedikit kesan padamu Kamu telah menerobos masuk ke hutan gelapku beberapa kali Su Fang merasa semua rahasianya akan terbongkar Dia diam-diam mengatur pernapasannya dan tidak panik Dia berteriak keheranan Kamu benar-benar Tuan Hei Yun Kamu masih bisa mengenaliku Tuan Hei Yun sedikit terkejut Seperti yang Anda katakan Saya telah melewati hutan gelap beberapa kali Dan setiap kali, saya mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dengan hutan gelap Tuan Hei Yun, Anda adalah seorang barang antik tua yang telah berkultivasi di alam Zuo Tian Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Sebagai junior, saya bisa mengatakan yang sebenarnya Berbicara Junior ini tidak memiliki niat untuk mendapatkan gerbang Sian Sa Jika aku benar-benar menginginkannya Aku akan memikirkan cara untuk mendapatkannya setelah memasuki gerbang Sian Sa dua kali Selain itu, aku tidak akan meninggalkan dunia artefak Dao dengan mudah Meski begitu, aku tidak bisa melepaskanmu Bukannya kamu tidak ingin mendapatkan gerbang Sian Sa Tapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya Artefak Dao ini milik kekayaan Zuo Tianku Alam, itu adalah bagian dari tempat ini Dan hanya orang-orang di alam Zuo Tian yang memiliki kualifikasi untuk menyentuhnya Dari sudut pandang tertentu, Anda dengan egois menyentuh kekayaan alam Zuo Tian saya Mulai sekarang, alam Zuo Tian saya akan menjadi musuh alam Zuo Tian Tuan Hei Yun tidak cemas atau lamban Dia menjelaskan dengan nada berat, terutama kalimat terakhir Ketika Su Fang mendengar ini, dia segera memahami Raja Bulu Hijau dan Li Zixing bahwa tidak ada ruang untuk rekonsiliasi atau negosiasi dengan Tuan Hei Yun ini Dia segera memusatkan pandangannya, tetapi junior ini tidak mau jatuh ke tangan senior Bahkan jika saya harus menyinggung alam Zuo Tian hari ini, junior ini akan tetap meninggalkan tempat ini Saya dapat memberitahu Anda, saya, Tuan Hei Yun, bukanlah guru alam Zuo Tian, tetapi saya juga murid terakhir guru alam Zuo Tian saat ini Saya bertanggung jawab atas urusan alam Zuo Tian, jadi saya memiliki wewenang untuk memutuskan hidup dan mati makhluk hidup manapun di alam Zuo Tian, serta semua propertinya Kalian bertiga bisa tinggal di sini Tuan Hei Yun menjadi misterius dan dingin lagi Dia tiba-tiba melambaikan tangannya pada mereka bertiga, dan jejak lima jari muncul di udara, sungai dunia panjang Membunuh Raja Bulu Hijau meraung Ketiganya segera meledak dengan kekuatan, dan gelombang aura melonjak menuju langit sekitarnya Ledakan, ledakan Benar saja, itu efektif Penghalang penekan lima jari yang besar tiba-tiba muncul di langit yang tak terlihat dan kosong Panjangnya hampir seratus mil Itu terlalu tidak masuk akal Ini adalah sejauh mana kendali guru Hei Yun atas alam di alam Zuo Tian Jika jaraknya jauh dan dikendalikan seperti ini, bahkan jika itu adalah kekuatan besar, seluruh bidang dao akan langsung jatuh di bawah penindasan Master Hei Yun Pantas saja pulau ekstrateritorial terbelenggu oleh pembatas tersebut Segel lima jari terguncang Ketika mereka bertiga melihatnya, mereka langsung mengerti bahwa jika mereka tidak menghadapi Master Hei Yun dengan seluruh kekuatan mereka Hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah ditekan oleh telapak tangannya Ekspresi Tuan Hei Yun tidak berubah Dia terus duduk di singgah sana awan hitam, kalian masing-masing sangat kuat, mencapai puncak pemimpin alam Zuo Tian saat ini Sayangnya, saya adalah penguasa di sini, dan Anda bukan lawan saya Menekan Kelima jari itu meraih langit Penghalang jejak lima jari tiba-tiba menyambar dari sekeliling ke dalam Itu terus menyusut dari luar ke dalam Semakin kecil areanya, semakin besar kekuatan belenggu itu Berkah dunia, pedang yin yang raksasa Su Fang langsung terbang menuju Master Hei Yun Mereka dipisahkan oleh belenggu lima jari Guru Hei Yun terkejut, Anda benar-benar mengembangkan alam Zuo Tian saya Asal usul dunia yang menakjubkan Para ahli di bawah kursi ini tidak dapat dibandingkan dengan Anda Selain itu, Anda memiliki aura pohon roh Tianhu di tubuh Anda Ledakan Di bawah serangan kuat Su Fang, dua badai bintang pedang nihiliti menghantam penghalang Dan penghalang belenggu itu hampir hancur Tidak cukup Teknik gunting bulan memudar Barang antik tua lainnya ditindak lanjuti dengan serangan lain Li Zixing Artefak Dao benar-benar muncul di tangannya Penampilan artefak Dao adalah gunting hitam Saat tangannya bergerak, kekuatan ilahi yang tajam dari artefak Dao menyerang penghalang bersama dengan pedang yin yang raksasa Li Zixing ditekan di gerbang Sianza selama 7.000 tahun Wajar baginya untuk mendapatkan artefak Dao seperti itu Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan hidup di gerbang Sianza? Ledakan Kali ini, artefak Dao dan kekuatan kuat Li Zixing Ditambah dengan sisa kekuatan serangan Su Fang sebelumnya Benar-benar membuat lubang besar di penghalang lima jari Aku meremehkanmu Master Hei Yun, yang sebelumnya kokoh seperti gunung tai Tiba-tiba bergetar Tiba-tiba ia melayang ke udara Dan singgasan awan hitam di belakangnya menghilang Suara mendesing Su Fang, Raja Bulu Hijau, dan Li Zixing dengan paksa melepaskan jejak lima jari itu Namun, kekuatan belenggu lima jari masih menekan sebagian besar langit Pernapasan, ki, dan terbang semuanya terpengaruh sampai batas tertentu Siapa yang meminta mereka untuk menghadapi raksasa sejati dari alam Suotian? 688 Penyihir Hei Yun dikejar dari atas Dia melambaikan tangan kanannya, dan jejak lima jari itu membelenggu langit dan bumi lagi Dunia gambar ilahi Tut, tut, tut Jejak lima jari menekan langit yang luas, menyebabkan semua aliran udara dan awan terpengaruh oleh gravitasi Mereka jatuh atau tersebar di langit Tiga prajurit kuat tidak bisa mengendalikan aura dan pertahanan mereka Mengikuti belenggu, ketiganya jatuh seperti awan Seolah-olah awan memiliki kekuatan melahap, menjerat mereka bertiga dan menyeret mereka ke jurang maut Green Feather King mendongat dengan dingin, ki iblisnya menyilaukan, kontrol orang ini atas kekuatan dunia benar-benar menakutkan Kita tidak bisa berpikir untuk melarikan diri dari alam Suotian Li Zixing terkejut, Peng King memang begitu, kita bertiga hanya bisa bergandengan tangan dan bertarung dengannya Kita hanya bisa meninggalkan alam Suotian jika kita mengalahkannya atau melukainya dengan serius Membunuh Raja Bulu Hijau mengambil keputusan segera, dia dan Li Zixing mendorong aura mereka Entah menghancurkan atau membakar, mengguncang belenggu di sekitar mereka sampai menghilang Keduanya telah mencapai puncak dunia fana Mereka bukanlah eksistensi seperti penguasa alam atau penguasa lima racun Tetapi mereka tidak lebih lemah dari penguasa lima racun Dalam waktu singkat Kekuatan mereka ditampilkan, dan belenggunya dipatahkan Menyebabkan penyihir Heiyun menjadi sangat marah Apakah kamu ingin bertarung denganku? Hanya kemampuan ilahi dunia ini yang telah membelenggumu Dalam hal kekuatan, kamu sama sekali bukan lawanku di alam Suotian Dengan patuh ikuti saya ke hutan gelap dan dihukum Setelah dikurung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Masih ada harapan untuk pergi Setelah Sufang mendengarnya, dia tiba-tiba mengerti Jadi hutan gelap digunakan untuk memenjarakan para pembudidaya Yang menyinggung master alam saat ini Seperti yang mulia iblis bertanduk satu Belenggu dunia orang ini digunakan dengan cara yang ajaib Hanya dengan menggunakan artefak dao dan menggunakan kekuatan terkuat Untuk menghancurkan kekuatan suci Gunting bulan waning ini adalah artefak dao Yang saya peroleh secara tidak sengaja di gerbang siansa Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya menggabungkan sebagian darinya Li Zixing mengambil langkah pertama dan mengeluarkan gunting dari sebelumnya Gunting hitam itu terasa seperti penjepit api Seni gunting bulan memudar Garis-garis suan guang melesat ke gunting bulan pudar Dan pola dao terbakar Gunting bulan pudar langsung melonjak ke langit Dan menebas ruang terdistorsi di atas Li Zixing Segera, kekuatan dewa dari harta karun gunting dao Mengalir ke kedalaman belenggu dunia Suara gemuruh terus-menerus datang dari langit Seolah-olah langit sedang dipotong-potong Kekuatan belenggu yang sale telah jelas menghilang Tidak cukup Artefak dao Penyihir Black Loot sedang menekan kekuatan dewa dari dunia yang hancur dari atas Artefak gunting dao begitu sombong Sehingga dia tidak bisa tidak mengubah cara tangannya membentuk segel Jejak lima jari di bawah meningkatkan tekanan Dan pada saat yang sama Sejumlah besar rantai berderak saat mengebor ke dalam ruang terkompresi Berubah menjadi rantai dengan bilah tajam Aduh! Dentang-dentang! Awalnya, dia ingin menekan serangan artefak dao Li Zixing terlebih dahulu Sedikit yang tahu Barang antik tak tertandingi lainnya datang dari arah lain Melewati Li Zixing dan menyerangnya Seberkas cahaya pedang abadi ditembakkan dari cahaya iblis Qian Tampaknya itu adalah pedang Qi yang hidup Ia dengan cepat, akurat, dan ganas meretas salah satu rantai tajam Hanya dengan satu tebasan, rantai itu terputus di udara Diikuti oleh rantai kedua Setelah rantai putus, terjadi serangkaian ledakan Penyihir Black Loot terguncang Dan lebih banyak orang bergegas keluar dari sekitarnya Black Loot yang misterius terkejut Artefak dao yang lain Penyihir Black Loot, jadi hutan gelap berada di bawah kendalimu Sambil menarik nafas, Raja Bulu Hijau bergegas ke puncak rantai yang putus Begitu dia selesai berbicara, penyihir Black Loot mencibir dengan aneh Rantai putus dengan bilah tajam itu melesat ke udara Ingin mencekik Raja Bulu Hijau Yang terakhir melemparkan pedang Dan seberkas cahaya pedang menebas begitu saja Rantai itu masih lemah di bawah kekuatan artefak dao Dan meledak di area yang luas Tiba-tiba, pandangan Green Feather King terfokus pada Sorcerer Black Loot Kamu ingin menggunakan kekuatan dunia yang saleh untuk membelenggu kita Penyihir Black Loot berkata dengan anggun Tentu saja, kamu menerobos ke alam Zuotian Dan menyebabkan dunia ini menjadi gelisah Jika aku tidak menghukummu Bagaimana aku akan menjaga ketertiban di sini di masa depan Pedang Jiwa Penguasa Surga Baru pada saat itulah Green Feather King Benar-benar menggunakan artefak dao miliknya Di depannya Pedang Jiwa Penguasa Surga yang asli muncul Kemudian, artefak dao terbang di depan Dan Green Feather King mengikuti di belakang Menyerang Sorcerer Black Loot Ledakan, ledakan Artefak dao terlalu kuat Pedang Jiwa Penguasa Surga membubung ke langit Menghancurkan seluruh belenggu dan kekuatan penindas di dunia Kekuatan ketuhanan artefak dao melampaui kekuatan ketuhanan dunia Kemanapun Pedang Jiwa Penguasa Surga pergi Semua kekuatan hancur Peng King sangat kuat Tidak jauh di belakang Li Zixing juga telah menghancurkan sebagian besar ruang kekuatan dewa Melihat Green Feather King menciptakan lubang besar di langit Dia sangat terkejut Su Fang tidak bergerak, dia sedang menunggu untuk melihat betapa kuatnya Sorcerer Black Loot Dia melihatnya, tapi itu adalah metode Green Feather King Dalam seratus tahun ini, Raja Peng Senior mungkin menggunakan kemampuan naga banjir kuno bagutu di dunia artefak dao untuk menyatu dengan Pedang Jiwa Penguasa Surga Ini sebenarnya lebih menakutkan daripada saya menggabungkan dengan gambar ilahi Jade Anulus Terutama jauh melampaui katak abadi In dunia kecil saat ini, mungkin hanya Realm Lord, Six Lord of Fertility, dan Sorcerer Black Loot yang menjadi lawannya Bagaimana aku bisa membiarkanmu berada di atasku? Pedang Jiwa Penguasa Surga terlalu mendominasi, dan di bawah kendali Raja Bulu Hijau, dia mampu menggunakan kekuatan artefak dao yang luar biasa Itu benar-benar menghancurkan kekuatan dunia yang dikendalikan oleh Master Heiyun dalam jarak satu mil Jika dia masih tidak bergerak, Pedang Jiwa Penguasa Surga akan membunuh Penyihir Black Loot Apa yang terjadi selanjutnya akhirnya membuatnya menyadari betapa kuatnya Penguasa Hutan Gelap, Penguasa Asal Mula Domain Suotian Ini wilayahku, beraninya kamu begitu sombong Seni Cakrawala, Penguasa Tertinggi Jubah Hitam Penyihir Black Loot tiba-tiba bergerak tanpa angin Tangannya meraih segel yang tak terhitung jumlahnya, memutarnya di udara dan menyatukannya dengan sempurna Ledakan Dia awalnya berada beberapa mil jauhnya dari Green Feather King Tapi penyihir Black Loot benar-benar berhasil mencapai puncak Pedang Jiwa Penguasa Surga dalam waktu singkat Serangan telapak tangannya mengandung kekuatan belenggu yang tak tertandingi Rasanya seperti langit di atas menekan Pedang Jiwa Penguasa Surga Ledakan Ketika pedang itu mengenai puncak Pedang Jiwa Penguasa Surga, kekuatan itu begitu kuat sehingga memperlambat Pedang Jiwa Penguasa Surga Kekuatan Artefak Dao yang sale penuh dengan tekanan Sepertinya ada tembok di langit Tembok ini dikendalikan oleh Sorcerer Black Loot Itu lebih seperti perisai, dibentuk oleh kekuatan sale penyihir Black Loot dan kemampuan mistisnya sendiri Itulah sebabnya dia bisa bertarung melawan Pedang Jiwa Penguasa Surga secara langsung Jika itu adalah Artefak Dao tingkat raja, jika bertabrakan dengan Pedang Jiwa Penguasa Surga secara langsung Artefak itu pasti akan dihancurkan oleh Artefak Dao, kecuali jika itu adalah harta karun tiada taraf yang dekat dengan Artefak Dao Itulah sebabnya kekuatan penyihir Black Loot saat ini telah sepenuhnya mencapai puncak dunia kecil Itulah sebabnya dia bisa bertarung melawan Pedang Jiwa Penguasa Surga secara langsung Sangat kuat Seperti itu Green Feather King, Lizzy Xing, dan Su Fang benar-benar tahu betapa kuatnya Sorcerer Black Loot Kita harus tahu bahwa serangan tadi sudah merupakan keberadaan yang tak tertandingi di dunia kecil Su Fang datang ke sisi Lizzy Xing, tetapi Lizzy Xing menggelengkan kepalanya Saya kira penyihir Black Loot ini pastilah bawahan dari Realem Lord Zuotian Dia adalah ahli tak tertandingi yang menggabungkan kekuatan dunia ke dalam kemampuan mistiknya Kemampuan mistik dan kekuatan dunianya membuat serangannya sama besarnya dengan kekuatan alam Langit dan bumi Su Fang sangat yakin Raja Raja Wali Senior telah dibelenggu di Gerbang Sianza selama 100 tahun Dia seharusnya bertarung dengan para ahli yang kuat Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar keuntungan yang dimiliki penyihir Black Loot Selama dia tidak memiliki kekuatan dan sarana yang abadi Dia tidak bisa menekan Rock King Belenggu penindasan Telapak tangan penyihir Black Loot meraih segel suan guang yang tak terhitung jumlahnya Dan mengenai pedang jiwa penguasa langit Benar-benar ahli yang tiada taranya di zaman sekarang Melihat ini, Su Fang, Lizzy Xing, dan Raja Bulu Hijau semuanya tergerak Penyihir Black Loot sebenarnya bertarung melawan artefak Dao seperti ini Bukankah ini kejadian yang hanya terjadi di dunia besar? Karena hanya makhluk abadi yang bisa melawan artefak Dao secara langsung Selain itu, itu adalah artefak Dao seperti pedang jiwa penguasa surga Yang terutama digunakan untuk menyerang Selamat tinggal, selamat tinggal Pak, kekuatan telapak tangan kemampuan mistis apapun meledakan pedang jiwa penguasa surga semakin lambat Pada saat ini, kekuatan artefak Dao tidak dapat melampaui aura penyihir Black Loot Green Feather King melihat pemandangan ini dari bawah Meski kaget, dia tidak panik Karena ini tidak berarti Sorcerer Black Loot bisa mengalahkannya Lampu iblis hijau terus mendesak pedang jiwa penguasa surga Dan artefak Dao ini bukanlah artefak Dao biasa Pada saat ini, ia menampilkan metode serangan yang aneh Itu seperti orang yang hidup Rasanya seperti ingin menghindari serangan frontal Sorcerer Black Loot Dengan desir, ia menyerang dari belakang Sorcerer Black Loot Dentang Seluruh tubuh penyihir Black Loot tiba-tiba mengaktifkan pertahanan yang kuat Ini memberinya waktu Setelah beberapa napas, seluruh pertahanan penyihir Black Loot dihancurkan oleh pedang jiwa penguasa langit Penyihir Black Loot sendiri menggunakan kemampuan teleportasinya dan muncul di langit lain Li Zixing berseru lagi, benar-benar kuat Tanpa menggunakan artefak Dharma, dia dapat memblokir serangan artefak Dao hanya dengan pertahanannya Jika Rock King tidak sepenuhnya percaya diri, aku harus pergi dan mendukungnya segera Su Fang mencibir Senior, kami bukan tuan-tuan Penyihir Black Loot juga bukan tuan-tuan Tentu saja, kami juga bukan penjahat Apa maksudmu? Mengapa kita tidak bisa menyerangnya sekarang? Jika kita terus bertarung seperti ini, dia memiliki kekuatan dunia Hal yang paling menakutkan adalah jika Realem Lord Zuotian muncul Bahkan jika kita bertiga memiliki artefak Dao, itu akan terjadi Akan sulit menghadapinya Ayo kita coba kalahkan penyihir Black Loot dan tinggalkan tempat ini secepat mungkin Saya mengerti Li Zixing, barang antik tua ini Pada saat ini, di depan Su Fang Memperlihatkan tatapan yang sehat dan sehat Setelah mengangguk, dia segera mengaktifkan kekuatan artefak Dao Su Fang berkata lagi Saya sudah mengaktifkan cincin luar angkasa instan Meskipun kekuatan dunia alam Zuotian saya tidak sebaik milik penyihir awan hitam Selama saya mengaktifkan cincin luar angkasa instan Saya dapat memanfaatkan kesempatan ini dan terbang keluar dari Zuotian Realem Ketika penyihir Black Loot tidak bisa bereaksi Hal ini membuat Li Zixing mau tidak mau menunjukkan ekspresi kekaguman terhadap Su Fang Melihat ke langit di atas, terdengar suara tabrakan terus-menerus Rasanya seperti gerakan berirama Dalam sekejap, dia terbang dari pinggiran ke langit tinggi tempat pertempuran berlangsung Di tengah ledakan, Sorcerer Black Loot dan Heaven Lord Soul Sword saling bertukar pukulan beberapa kali Penyihir Black Loot memiliki kekuatan dunia dan sangat kuat Dia mendapat keuntungan dari waktu dan tempat Namun, Pedang Jiwa Penguasa Surga adalah artefak Dao Di bawah aktivasi Green Feather King, ia bisa menyerang sesuka hati Untuk sementara waktu, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap pihak lain Namun secara keseluruhan, Sorcerer Black Loot masih memiliki inisiatif Dan pada saat ini, Pedang Jiwa Penguasa Surga melancarkan serangan aneh lainnya Kecepatannya aneh Dari samping, Heaven Lord Soul Sword seperti orang hidup, menabrak pertahanan Sorcerer Black Loot Itu mengguncang Sorcerer Black Loot sampai dia terus mundur Dia mengertakan gigi Hatinya sudah berada dalam kondisi yang bergejolak Dia diam-diam terkejut, sungguh ahli Mungkinkah saya harus mengambil harta Dharma saya, atau bahkan artefak Dao untuk menekan ketiga orang ini? Mereka bukan Realm Lord, juga bukan abadi Mereka benar-benar dapat memasukkan saya ke dalam kesulitan seperti itu Suara mendesing Dalam liku-liku, beberapa kekuatan artefak Dao yang terdistorsi dan tajam Di bawah serangan Pedang Jiwa Penguasa Surga di depan Membuat penyihir Black Loot tidak mungkin menggunakan lebih banyak kemampuan Pukulan itu mengenai punggung penyihir Black Loot Baiklah Di belakang, Li Zixing memegang gunting bulan pudar dan berteriak Ayo pergi Kekuatan Dewa yang sepertinya mampu menjelajah dunia Ditembus oleh hantu Su Fang dan Raja Bulu Hijau Itu seperti tirai langit yang menarik Li Zixing ke dalamnya Tirai langit ini langsung terbang ke langit Dalam sekejap mata, ia melewati penghalang dunia Zhuotian Realam 689 Tangan memetik bintang duniawi Tiba-tiba Penyihir Heiyun, yang terkena kekuatan ilahi alat Dao Terperangkap dalam ledakan tersebut Silakan menjauh Seolah-olah dia telah jatuh ke jalan setan Rambutnya acak-acakan, dan dia mengabaikan kekuatan ledakannya Dia berdiri di tengah ledakan, dan kekuatan ledakan menghancurkan tubuhnya Tiba-tiba, kekuatan membara dari dunia yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitarnya Penyihir Heiyun dengan marah meraih kekuatan dunia yang membara dengan tangan kanannya Tiba-tiba Kekuatan dunia berubah menjadi tangan raksasa yang menembus langit Tidak diketahui kapan ia telah mencapai penghalang dunia dari alam Zhuotian Zhuotian Realam, di depan penghalang Kurang dari 100 Li Lalu 10 Li Kemudian Tirai langit hendak terbang keluar dari alam Zhuotian Sufang, Raja Bulu Hijau, dan Li Zixing di tirai langit hampir bisa menyentuh penghalang Siapa yang tahu Sufang tiba-tiba berbalik dan melihat ke bawah Matanya dipenuhi keterkejutan Green Feather King dan Li Zixing juga melihat ke bawah Tetapi mereka tidak melihat apapun Mereka hanya merasakan ada fenomena distorsi di kedalaman langit di bawah Karena keduanya tidak bisa menggunakan kekuatan dunia Sufang berbeda, dia tidak hanya mengendalikan sumber alam Zhuotian, tetapi dia juga mengendalikan sebagian besar sumbernya Oleh karena itu, di bawah tatapannya Di kedalaman langit yang terdistorsi, sebenarnya ada tangan raksasa, tangan raksasa dengan lima jari Apalagi kemanapun tangan raksasa itu pergi pasti ada jejak tangannya Terlebih lagi, melalui kendali dan penggunaan dunia, tangan raksasa itu telah menguasai wilayah dalam dari penghalang dunia tempat mereka berada Seolah-olah tangan ini akan membuat semua usaha mereka sebelumnya sia-sia Tangan raksasa ini akan menekan mereka dan menjaga mereka di alam Zhuotian selamanya Kalau begitu aku akan membiarkanmu melihat betapa kuatnya pedang yin yang raksasa milikku Kemampuan ilahi ini bukanlah sebuah bentuk Ini adalah eksistensi yang dapat menyatu dengan hukum dan kekuatan lain Sufang juga mulai bergerak Di mata dua ahli di sampingnya, dia hanyalah orang bosan yang ingin mengeluarkan auranya untuk melampiaskan amarahnya ke langit kosong Kedua dewa itu mungkin segera berubah menjadi bintang pedang dan ditembakkan Yin yang raksasa swat Ketika kemampuan ilahi ini ditembakkan, itu berisi teknik dao yang kuat dan tak terbatas Kekuatan ilahi dari kekuatan dunia, dan kemudian kebenaran etiril, serta kekuatan misterius Sufang sendiri Pada akhirnya, mereka menyatu menjadi dua badai bintang pedang dan menembus ke bawah, jatuh ke langit yang kosong Boom-boom-boom Tiba-tiba, sebagian besar langit di bawahnya meledak Yue Sebuah tangan raksasa yang terlihat dengan mata telanjang muncul dari ledakan dan menghancurkan pedang Yin yang raksasa Tangan raksasa itu meraih seluruh langit yang meledak dengan kelima jarinya Tetapi Saat ini, Sufang dan dua lainnya berada di kanopi langit, tetapi mereka tidak terpengaruh sama sekali Mereka berubah dari ketiadaan menjadi kenyataan dan melewati kanopi langit Ledakan Setelah dengan paksa melewati penghalang dunia alam Zhuotian, mereka bertiga akhirnya terbang keluar dari alam Zhuotian Mustahil Penyihir Hei Yun yang marah tiba di atas tangan yang membeku di langit Berdiri di atas jari, dia dipenuhi rasa tidak percaya Tangan pemetik bintangku dengan jelas mengenai mereka bertiga Di tengah kekuatan ilahi, aku melihat mereka bertiga dipukul dan kemudian ditahan oleh tangan pemetik bintang Kenapa, kenapa aku hanya merasakan aura bocah itu dan mereka bertiga Kamu benar-benar berhasil melarikan diri dari alam Zhuotian setelah dicegat olehku Kemampuan ilahi macam apa itu? Tidak, apakah itu semacam teknik kamuflase? Mungkinkah itu teknik Dao yang sama dengan tangan membintangiku? Sufang Jika bukan karena kekuatan ilahi dunia milikmu, kamu mungkin tidak akan bisa menghindari tangan pemetik bintangku Uhuk-uhuk Setelah serangkaian teriakan marah Tubuh Wizat Hei Yun bergetar saat dia mengeluarkan seteguk darah Dia melihat darah dan kemudian ke langit berbintang di luar alam Zhuotian Saya tidak terluka selama puluhan ribu tahun Ingat ini, saya tidak akan melepaskan Anda Mulai sekarang, jika Anda memasuki alam Zhuotian saya lagi, hanya kematian yang menanti Anda Yang mulia, lima ahli hebat sekarang berada di depan Wizat Hei Yun, masing-masing gemetar ketakutan Penyihir Hei Yun masih memiliki peran sebagai penguasa Dia tidak kehilangan akal sehatnya karena guntur besar dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya Sebagian dari pesona pulau luar alam dirusak oleh mereka bertiga Seharusnya ada beberapa pembudidaya yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pulau alam luar Jangan membunuh sesukamu lagi Diam-diam, jangan biarkan pembangkit tenaga listrik itu pergi Juga, jangan biarkan kultifator dari dunia kecil lainnya pergi Tekan mereka semua dan kirim mereka ke hutan gelap untuk ditindas Saya tidak ingin semua orang tahu bahwa sayalah yang melakukannya di kegelapan Kami akan mengaktifkan boneka-boneka itu dan melakukan ini secara diam-diam Lima ahli hebat tiba-tiba terbang ke bawah Sepertinya aku harus menyergap beberapa pasukan khusus di pulau alam luar Di masa depan, jika ada pergerakan di gerbang Siansa, aku harus menjadi orang pertama yang mengetahuinya Saya tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi Penyihir Hei Yun berguling, berubah menjadi awan hitam, dan menerobos langit Namun, di seberang langit, dibalik penghalang dunia, terdapat galaksi yang dalam Cahaya abadi berkelap-kelip dan melintasi galaksi Tampaknya orang dalam cahaya abadi juga terampil Ternyata itu adalah anak bintang tujuh dan Huang Lingyao, serta Lan Hai Cheng, yang digiring seperti anjing Setelah menatap sejenak, Huang Lingyao bertanya dengan rasa ingin tahu Senior, kenapa kamu tidak mendekati langit lebih awal? Pulau alam luar ada tepat di bawah Mungkin pembangkit tenaga listrik yang menyebabkan pergerakan sebesar itu ada hubungannya dengan gerbang Siansa Ternyata mereka diam-diam merasakan pergerakan yang disebabkan oleh pertarungan antara Su Fang dan dua lainnya serta penyihir Hei Yun Anak bintang tujuh menganggup dengan anggun Dengan asal-usul dunia yang begitu kuat, bahkan jika itu bukan Realem Lord Zuotian, itu masih merupakan pembangkit tenaga listrik di bawah Realem Lord Bahkan jika itu terkait dengan gerbang Siansa, saya tidak dapat menunjukkan diri saya Begitu saya menunjukkan diri saya, mungkin ada pertarungan antara aku dan Realem Lord Zuotian Mungkin Su Fang juga ada di antara mereka Huang Lingyao menghela nafas dengan menyesal Jika memang ada orang seperti itu, berarti dia beruntung Namun, saya tidak merasakan auranya, jadi mungkin bukan dia Kekuatannya belum mencapai tingkat yang menantang surga Terus rasakan pergerakan gerbang Siansa Anak bintang tujuh memerintahkan Huang Lingyao Kemudian, di bawah kendali anak bintang tujuh Mereka perlahan-lahan melayang di galaksi di luar alam Zuotian bersama dengan cahaya abadi Berdengung Siapa yang tahu? Beberapa saat kemudian, Huang Lingyao diam-diam melepaskan aura yang naschen yang samar Dia langsung kaget dan buru-buru membungkuk pada Seven Star Child Baru saja, Tetua Agung Pavilion Suan Feningkong mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia sekarang berada di pulau alam luar Para kultifator itu mengatakan bahwa Sufang telah melarikan diri dari gerbang Siansa dan sekarang sedang mencarinya Kebetulan sekali, rahang anak bintang tujuh ternganga Dia yang berpengalaman dan cerdik telah menunggu Sufang muncul Pada akhirnya, Huang Lingyao melanjutkan Ada rumor lain yang mengatakan bahwa Sufang tidak melarikan diri dari gerbang Siansa sendirian Ada orang lain, dan mereka bergabung untuk membunuh dua kekuatan besar dari dunia dewa primordial dan dunia primordial abadi Dunia dewa purba adalah sebuah kekuatan kekaisaran Di zamanku, mereka adalah seorang penguasa Mereka memiliki dasar artefak dao dan makmur Mereka tidak mudah untuk dihadapi Dunia primordial abadi juga tidak sederhana Penguasa alam saat itu memiliki teknik dao yang tak terkalahkan Doi Chi yang diwariskan diciptakan oleh penguasa alam itu seorang diri Ku dengar pada saat itu, penguasa alam telah berada di kontak dengan dewa dunia besar Tidak mengherankan jika kedua kekuatan besar ini juga menginginkan gerbang Siansa Ada banyak kekuatan dari dunia kecil kali ini Tetapi mereka bermimpi jika ingin merebut gerbang Siansa dari alam Zuotian Huang Lingyao, ambil boneka yang aku kental dan segera menyelinap ke pulau luar Diam-diam temukan Sufang untukku Seven Star Child meraih kekosongan dan sejumlah besar rune muncul Huang Lingyao tidak bisa menahan diri dan tertanam dalam pikirannya Yang terakhir segera memasuki alam Zuotian Anak bintang tujuh yang tersisa masih waspada terhadap realem lord Dia hanya bisa menunggu berita akurat dan berhasil dalam satu gerakan Di langit berbintang, dunia kabut roh berada di depan Sebuah kapal surgawi perlahan-lahan mengikuti lintasan sungai star Menghindari nebula yang menakutkan, pasir bintang Dan bahkan turbulensi antar bintang saat secara bertahap mendekati dunia kabut roh Di dalam, Sufang, Raja Bulu Hijau, dan Li Zixing sedang duduk bersila di atas Di bawah mereka adalah Tetua Agung Tratai Merah, Raja Sage Guangzhou, Chang Hao, dan sepuluh ahli lainnya Sembilan bagian naga bumi, Suyaotian, dan Hua Qianji sedang berkultivasi di sisi lain Sepuluh pakar teratas Ada satu lagi Qin Yuanhou Qin Yuanhou tidak senang Meskipun dia berkultivasi, matanya dipenuhi permusuhan terhadap Sufang Mereka bertiga telah melarikan diri dari sungai star dari alam Zuotian selama setengah tahun Setelah berkultivasi di kapal surgawi selama setengah tahun Ketiganya telah pulih sedikit, tetapi mereka masih jauh dari puncak Namun, mereka sangat santai setelah sampai di sungai star Bahkan jika Tuan Heiyun datang, dia tidak akan bisa mengancam mereka Star Reaver bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan manusia Tidak ada yang mendapat keuntungan di sini Ketiganya memiliki artefak Dao, jadi mengapa mereka takut pada Master Heiyun? Li Zixing tiba-tiba melihat ke dunia kabut roh Nak, kamu harus sangat berhati-hati jika ingin pergi ke sana Bukankah anak bintang tujuh pergi ke sana secara pribadi untuk mencarimu? Dia juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan enam penguasa kesuburan Kita sudah membahasnya Kita akan pergi ke alam biduk dan beristirahat di sana sebelum kembali Untuk menghadapi kekaisaran senyuan dan merebut dunia kaisar manusia Sebelum pergi, aku masih punya banyak hal yang harus diurus Terutama sekte penyeberangan surga Sekarang berjalan baik, dan saya berencana untuk terus bekerja dengan benua subur Karena enam penguasa kesuburan dapat menakuti dewa dan menyelamatkanmu sekali Sungguh bermanfaat bekerja sama dengan mereka Raja Bulu Hijau mendengar tentang pertemuan Sufang di dunia kabut roh dan menyetujuinya Sekitar setengah bulan kemudian Sufang dan ayahnya meninggalkan kapal surgawi Mereka terbang sebentar sebelum tiba di luar dunia kabut roh Sambil menunggu, Sufang berkata dengan lega Ayah, aku memperoleh laburo ibu dari Pangeran Sue Aku memberikannya kepada Raja Lintah dan Goblin besar ular air untuk dilindungi Saat ayah kembali, kamu dapat langsung bergabung dengannya Memiliki laburo akan sangat membantu dalam kultivasi saya Ayah benar-benar ingin pergi ke alam timba langit dan alam dewa asal bersamamu Suyaotian menghela nafas dengan enggan Lupakan saja, aku sangat jelas tentang kekuatanku Saat aku sudah cukup kuat, aku akan pergi bersama Fanger Setelah mengobrol sebentar, Sufang datang ke penghalang dunia dan membuka jalan Dia pertama-tama membiarkan Suyaotian memasuki dunia kabut roh Sebelum menembakkan seberkas cahaya Su Teng, Su Junyan, Su Xiaolong, Su Yi, dan ratusan anggota keluarga lainnya Memasuki dunia kabut roh satu persatu Mereka tidak hanya membebaskan anggota keluarga Su yang diselamatkan Tetapi mereka juga membebaskan lebih dari seribu orang Mereka adalah bagian dari para pembudidaya yang ditindas kali ini Kekuatan mereka berkisar dari alam kenaikan hingga alam kesengsaraan Mereka menyerahkan tanggung jawab kepada Suyaotian Di masa depan, dia tidak hanya harus memurnikan pil di sekte penyeberangan surga Tapi dia juga akan bertanggung jawab untuk melindungi wilayah Dao Ayah, jimat rune ini mengandung banyak energi Yang pertama adalah energi abadi yang aku sempurnakan Anggota keluarga dapat berkultivasi tanpa batasan Jika para penggarap sekte penyeberangan surga melakukan perbuatan besar Anggota keluarga dapat menggunakannya sebagai hadiah Ini lagi pula, mereka akan menjadi lebih setia Sekte penyeberangan surga dapat dikelola oleh Wang Zhong, Gu Shizen, Lu Yuan, Raja Iblis Sangsun, dan Luan Mo Mereka tidak memiliki kesetiaan padaku Su Fang mengeluarkan jimat rune lainnya Energi lainnya adalah energi yang Ini adalah dasar dari pemurnian pil penguat yang Kali ini, saya meninggalkan banyak energi yang Cukup bagi saya untuk memurnikan pil selama 100 tahun Karena saya akan pergi ke tempat yang jauh Alam dewa asal, alam primordial abadi, dan alam biduk surga Saya tidak tahu kapan saya bisa memurnikan pil lagi Setelah memberikan beberapa instruksi Dia melihat mereka terbang ke kedalaman dunia kabut roh Kemudian, dia mengaktifkan sinar energi lainnya Tidak lama kemudian, Li Hauji terbang keluar dari dunia kabut roh dan bertemu dengan Su Fang Kemudian, dia terbang menuju kapal surgawi sendirian Tidak lama kemudian, sosok cantik dengan santai terbang dari dunia kabut roh Itu adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang benua subur berlimpah, Yu Yingying Setelah bertarung dengan Seven Star Child, Su Fang tidak lagi meremehkan wanita ini Dia masih sangat muda, tapi dia bahkan lebih kuat dari nenek yang tak berperasaan Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengembangkan kekuatan yang begitu mengejutkan 690 Ketika Yu Yingying melihat Su Fang, dia segera keluar dari dunia kabut roh Di balik sungai bintang, gaun Yu Yingying berkibar, sosoknya anggun dan bergerak Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa Anda dipaksa melarikan diri ke gerbang Sianza oleh pavilion Suanfe Menyebabkan badai di dunia Suotian Bahkan banyak faksi di dunia kabut roh diam-diam mengirimkan ahlinya ke sana Yu Yingying memandang Su Fang dengan kaget Saya mendengar bahwa puluhan ribu ahli mengejar Anda ke gerbang Sianza Sepertinya Anda melarikan diri dari gerbang Sianza lagi Keberuntunganku bagus Aku sekali lagi diberkati oleh surga Keberuntunganku bagus dan aku berhasil bertahan hidup Namun, aku telah menyinggung banyak musuh Termasuk realem lor dari alam Suotian Aku tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu Bidang bintang dan pergi ke sungai bintang yang jauh dan tidak diketahui untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan kekuatan saya Su Fang membungkuk dengan tulus Saya harus merepotkan Tuhan untuk mengurus sekte Sky Crossing selama periode waktu ini Saya telah meminta banyak ahli untuk bergabung Dan kecepatan pemurnian pil saya akan meningkat Sebelum saya pergi, saya paling khawatir tentang hal ini Jika menyangkut keberuntungan Jika kamu mengaku sebagai nomor satu Tidak ada yang bisa mengklaim sebagai nomor dua Terakhir kali, kamu hampir menyebabkan Tuhanku bertarung dengan anak bintang tujuh Dia adalah makhluk abadi Makhluk abadi sejati dengan daging dan darah Jika dia benar-benar bertarung dengan Tuhanku di benua berlimpah, seluruh dunia kecil akan hancur Kamu, kamu, sekarang kamu telah menyinggung dunia Zuotian Aku berhutang budi padamu dan guru senior lu Aku akan mengingatnya Jika mereka adalah musuhku, aku juga akan mengingatnya dengan jelas Kamu ah, kultifasi kamu tidak tinggi Dan kekuatan kamu tidak kuat, tetapi tidak ada yang bisa menandingi temperamen kamu Hati-hati, setelah meninggalkan dunia kabut roh, semuanya akan tergantung pada apakah kamu memiliki keberuntungan untuk melindungi kamu Yu Yingying berbalik, Anda tidak perlu khawatir tentang sekte sky crossing Kecuali dunia kabut roh mengubah namanya, tidak ada yang bisa menyentuhnya Su Fang tergagap dan menggaruk kepalanya, saya ingin mengucapkan terima kasih lagi, tetapi saya merasa telah mengatakan terlalu banyak Itu terlalu palsu, Tuhan, berhati-hatilah Produk Sama seperti di masa lalu, Yu Yingying pergi dengan tergesa-gesa dan menghilang ke dalam dunia kabut roh Seolah ada beban di hatinya Dia merasa lega dan tenang, tapi dia merasa ada sesuatu yang menahannya dan dia tidak bisa rileks Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan merasa tidak nyaman meninggalkan orang yang mereka cintai di tangan orang lain Setelah kembali ke kapal surgawi, Li Hao Ji menunggu di luar formasi susunan Keduanya sampai ke kedalaman barisan dan melihat bahwa semua orang sedang berkultifasi Setelah Su Fang dan Li Hao duduk, Su Fang berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Li, pikirkan baik-baik Kamu bisa saja tetap di sini dan berperang melawan kekaisaran senyuan bersamaku Kamu mungkin berada dalam bahaya besar Kepribadian Li Hao Ji masih sama Dia mengatakan apapun yang ada dalam pikirannya Aku ingin pergi bersamamu ke gerbang Sianza terakhir kali Kali ini, aku tidak boleh menyesal Ini semua berkatmu aku bisa menekan ao zen Baru-baru ini, kekuatanku meningkat pesat karena kultifasi ganda Dan saya telah memahami banyak teknik penangkapan iblis kuno Bahkan jika saya tidak dapat menghadapi kekaisaran senyuan Saya masih dapat membantu Anda menekan Big Goblin Namun, ao zen benar-benar layak disebut gadis suci Aku sudah bisa merasakan bahwa oramu mengandung kekuatan mengejutkan dari benda dao Teruslah berkultifasi di pesawat surgawi Aku juga punya sesuatu yang baik untukmu Ini adalah intisari dari dewa Yang aku masukkan ke dalam pil impotensi Pil ini mengandung esensi darah abadi dan kisejati Dan berada pada tingkat yang bisa dilakukan oleh manusia fana Menyaring Karena Li Haoji sangat bertekad Su Fang tidak bisa berkata apa-apa lagi Setelah mengobrol sebentar Dia membiarkan Li Haoji mulai berkultifasi Dan memberinya 10 pil esensi darah abadi Selama waktu ini Dia telah memisahkan mayat, darah, dan kisejati dari mayat abadi Menjadi bagian yang tak terhitung jumlahnya Ini akan memudahkan semua orang untuk berkultifasi Ketika dia siap untuk berkultifasi Dia akan mengabaikan para ahli formasi yang tiada taranya Dia akan memiliki keyakinan mutlak Dalam merebut kembali dunia kaisar fana di masa depan Tidak seperti ketika dia pergi ke kekaisaran senyuan Di mana dia tidak memiliki kepercayaan sama sekali Sekarang dia memiliki dasar Dia secara alami percaya diri Pesawat surgawi berlayar melalui sungai star Perlahan melewati alam lingmeng Mereka bisa melihat planet Kilian Zona Beichen Dan dunia kecil lainnya Mereka bahkan bisa melihat wutan realem di Star River yang jauh Su Fang seperti orang lain Sedang bermeditasi Meskipun sungai star kosong dan dingin Masih ada spirit key alami Selain itu Dengan esensi darah abadi Berbagai benda spiritual Dan sumber daya Kekuatan semua orang perlahan meningkat Selain itu Mereka baru saja melalui kesengsaraan hidup dan mati di gerbang siansa Sehingga mereka memerlukan waktu untuk menetap Aku akan menerobos dari bencana tingkat ke-7 ke bencana tingkat ke-8 Alam wutan ada di sungai bintang di depan kita Anak bintang tujuh tidak akan pernah menyangka bahwa aku berada di pinggiran wu alam tan Untuk melewati masa kesusahan besar Kita harus kembali ke dunia kecil Ada beberapa dunia kecil yang jauh dari alam wutan Saya harus membawa semua orang ke sana dan melewati masa kesusahan besar untuk membeli beberapa sumber daya Bepergian melalui sungai star untuk waktu yang lama tidak tertahankan Bahkan bagi para kultifator Tanpa disadari Beberapa tahun telah berlalu Pesawat surgawi telah meninggalkan alam wutan dan mendekati dunia kecil yang disebut alam bintang merah Alasan mengapa mereka memilih alam bintang merah adalah karena saran Li Zixing Alam bintang merah berada lebih dalam di sungai bintang daripada alam wutan Bukan hanya dunia bintang merah saja yang ada Li Zixing pernah ke dunia kecil ini sebelumnya dan kurang lebih akrab dengan situasinya Sangat mudah bagi semua orang untuk berkultivasi Mereka tidak pergi ke kekaisaran senyuan, tapi alam tiangang Mereka tidak tahu seberapa jauh jaraknya Jadi mereka perlu berhenti di dunia kecil untuk sementara waktu Sufang telah mengaktifkan jimat Rune dan mengirimkan pikirannya ke Bailing Tetapi pihak lain belum menjawab Itu sudah cukup untuk menunjukkan seberapa jauh dunia tiangang berada Alam bintang merah secara bertahap mulai terlihat Ada beberapa dunia kecil di sekitarnya Tetapi alam bintang merah segera menarik perhatian Sufang Sebagian besar tertutup oleh api dan cahaya bintang Raja Suci Guangzhou, Penatua Changhao, dan yang lainnya sudah tidak asing lagi dengan alam bintang merah Mereka pernah berada di sini sebelumnya atau memahami planet ini Ketika pesawat surgawi tiba di depan batas dunia Semua orang terbang keluar dari pesawat surgawi dan melewati batas tersebut Memasuki langit alam bintang merah Sufang adalah orang terakhir yang masuk Dia segera merasakan rasa aman Bahkan dengan pesawat surgawi Mereka masih berada di sungai bintang yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia Tanah dengan kehidupan dan energi ini adalah habitat kehidupan Segera, semua orang sampai ke daratan dan memasuki lautan hutan yang megah Kenyataannya, banyak dari mereka yang akan melewati masa kesengsaraan Sufang menciptakan batas itu lagi dan melepaskan puluhan ribu kultifator kuat Begitu mereka muncul, beberapa orang menarik kesengsaraan surgawi Khawatir hal itu akan menghancurkan batas Sufang membiarkan para penggarap kuat yang akan melewati kesengsaraan semakin menjauh Puluhan ribu kultifator yang kuat Tidak mudah bagi Sufang untuk merasakan dan mengendalikan begitu banyak orang sekaligus Untungnya, dia memiliki lempeng darah iblis sejati dan gambar ilahi jadi anulus Untuk menopang belenggu dan jejak yang ditanam di tubuh mereka Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang kultifator memiliki jiwa yang yang begitu kuat Untuk mengendalikan begitu banyak kultifator yang kuat Setelah menunggu beberapa tahun, dia diam-diam memata-matai semua orang Ketika dia tidak menemukan kelainan, dia membiarkan Raja Peng berjaga di sini Sementara dia pergi lebih jauh ke Sungai Star Secara kebetulan, dia datang ke wilayah perairan Menurut peta alam bintang merah, ini bukanlah habitat para penggarap alam bintang merah Itu adalah tempat yang sempurna untuk melewati kesengsaraan Setelah menetapkan batas, dia membiarkan beberapa komandan keluar secara diam-diam Dan bersembunyi untuk melindunginya Segera, kesengsaraan khusus terjadi Delapan tingkat bencana bukanlah apa-apa Saya telah mencapai tujuh tingkat bencana sejak lama Bencana kecil ini bukanlah apa-apa Saya dapat memecahkannya satu per satu Bencana itu menjadi semakin besar Itu seperti lautan dengan puluhan ribu kuda yang berlari kencang Untuk sesaat, itu menutupi langit Kemudian terdengar suara derap langkah, pembakaran, dan badai yang memekatkan telinga Bencana kidi sekitarnya terus berjatuhan Ketika bersentuhan dengan pertahanan dan aura Ia mencoba menerobos tetapi dihancurkan oleh pertahanan Suara mendesing Bencana yang disertai guntur, guntur, dan api yang kuat turun Ini adalah bencana tingkat pertama Melompat ke langit, dia tidak perlu bergerak Kekuatan sucinya meledak dan dia menunjukkan teknik dao tertinggi yang baru dipahaminya Pedang yin yang raksasa Ketika bencana tingkat pertama tiba di atas Ia diterkam oleh beberapa bintang pedang Rasanya bintang pedang halus itu sekuat banteng Bencana tingkat pertama hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya Bahkan jika itu berisi guntur dan api Itu bukanlah lawan Sufang Tingkat kedua adalah dua kebakaran bencana yang menyala-nyala Yang dibentuk oleh api bumi yang kuat Sufang masih menunjukkan kekuatan suci teknik dao tertingginya Pedang yin yang raksasa mencekiknya Dan kali ini, pedang yin yang raksasa juga merupakan bintang pedang Tetapi dibentuk oleh awan api ilusi Mereka semua adalah bintang pedang awan api Membalikan tangan untuk menciptakan awan dan membalikan tangan untuk menciptakan hujan Pedang yin yang raksasa dapat menggunakan ki iblis Ki iblis dan kekuatan abadi sebagai fondasi untuk berubah menjadi bintang pedang penyerang yang mengandung kekuatan berbeda Ia juga bisa berubah menjadi badai yang menyerang seperti ular naga Bahkan jika lima racun ki sejati diintegrasikan ke dalam makna mendalam dari teknik dao ini Pedang yin yang raksasa juga akan memiliki kekuatan lima racun yang tak terlukiskan Bahkan asap serigalan raka darah dapat diintegrasikan ke dalamnya Bencana tingkat ketiga hingga ketujuh berikut ini dengan mudah dipatahkan Ketika bencana tingkat kedelapan turun Setengah dari kekuatan seluruh kesengsaraan surgawi diserap Sufang segera mengintegrasikan dragon snucker roll ke dalam teknik yin yang raksasa swat dao Dalam sekejap, pedang yin yang raksasa membentuk badai bintang pedang yang berputar dengan liar Seperti naga, seperti ular Dari kejauhan tampak seperti naga dan ular yang melingkar di langit, saling menggigit dan berkelahi Benar saja, bencana tingkat kedelapan menghantam badai pedang yin yang raksasa Di tempat, dengan kekuatan penguasa malapetaka, badai dapat diredam dan diguncang Tapi kemudian, pedang yin yang raksasa mengambil inisiatif, dan kekuatan mencekik ditampilkan sepenuhnya Di antara bentuk serangan, pedang, tombak, tombak, panah, dan bentuk lainnya adalah keberadaan yang paling menakutkan dalam kekuatan serangan dan kekuatan penghancur Menggabungkan bentuk pedang untuk membentuk bintang pedang yang tak terhitung jumlahnya, inilah metode serangan pedang yin yang raksasa Sufang juga mengetahui kengerian serangan pedang terbang, jadi dia mengubah pedang itu menjadi bentuk serangan pedang yin yang raksasa Karena itu, bintang pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan sebuah lubang terbuka di tengah bencana tingkat kedelapan Badai bintang pedang itu seperti monster yang menghancurkan kekuatan malapetaka Seranganku ini bukanlah kemampuan ilahi biasa Seranganku berisi kekuatan langit dan bumi, dan kekuatan penghancurnya berada pada level tetua agung Melihat ini, Sufang menunjukkan senyuman puas dan puas Beberapa aura bencana khusus jatuh dari langit saat bencana tingkat kedelapan dihancurkan Tubuh fisiknya dengan gila-gilaan menyerapnya, membuat aura malapetaka di tubuhnya semakin kuat Semakin tinggi rana seorang penggarap bencana, semakin kuat aura bencananya Ini adalah standar yang digunakan oleh para penggarap untuk menilai dan merasakan kekuatan seorang penggarap bencana Sambil menyerap aura kesengsaraan surgawi, tubuh fisik menyambut promosi besar-besaran Kekuatan penghancurnya seperti kekuatan pembersihan sum-sum, dari atas kepala ke bawah kepala, dari dalam ke luar, dan dari luar ke dalam Membentuk sirkulasi kecil yang terus-menerus menyerang tubuh fisik Ketika malapetaka di langit berangsur-angsur menghilang, semua aura malapetaka lenyap Kulit sufang putih dan lembut, dan rambutnya telah kembali ke warna hitam aslinya, tapi tidak sehalus sebelumnya Melewati masa kesusahan besar dapat mematahkan belenggu kehidupan dan meningkatkan umur seseorang Namun, saat berhadapan dengan belenggu formasi abadi terakhir kali, itu menghabiskan kekuatan hidup yang sangat besar Jelas sekali, setelah menembus bencana tingkat kedelapan, masih ada sedikit waktu untuk pulih sepenuhnya Untungnya, hal ini tidak terlalu mempengaruhi dirinya Pada saat ini, sufang telah melangkah dari bencana tingkat ketujuh ke tingkat kedelapan Dia tidak perlu mengikuti hukum kultivasi seperti kultivator biasa untuk memadatkan inti emas lagi Dia adalah seorang void das, dan setelah melewati masa kesengsaraan, itu sama dengan melangkah ke bencana tingkat kedelapan Setelah melahap darah makhluk abadi dan sumber daya Dalam waktu kurang dari dua tahun, energi yang tersimpan di gerbang Sianza memungkinkannya mencapai bencana tingkat kedelapan Mudah baginya untuk menyingkat dao dan kemampuan ilahi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!